Mowuji berpikir sendiri, seberapa sensitif hidung wanita ini. Pil yang baru saja kamu berikan padaku disempurnakan olehmu, bukankah begitu? Karena Anda adalah pensteril pil, mengapa Anda menjadi murid layanan? Jika Anda ingin menyembunyikan kemampuan Anda dan menjadi murid layanan, mengapa Anda membantu pil Master C? Yan Kianyin mengoceh dengan pertanyaan yang ditujukan pada Mowuji. Bukan hal yang aneh baginya untuk memikirkan menambahkan fin beludru air ke dalam pil kondensasi energi untuk mengurangi tingkat kesulitan memurnikannya dan meningkatkan peluang keberhasilan. Ini karena ada beberapa resep pil yang berbeda untuk memurnikan energi kondensing pil, dan salah satunya memang menggunakan water velvet fin. Pil yang terbuat dari metode ini memiliki efek yang sedikit lebih ringan, tetapi proses pemurnian akan menjadi jauh lebih sederhana. Mungkin Mowuji telah melihat resep pil ini sebelumnya, tetapi si Jun tidak. Adapun apa yang Mowuji ingin dapatkan dari si Jun dengan menyiapkan tipu muslihat ini, Yan Kianyin tidak peduli. Tidak menyerah resep pil yang dimiliki seseorang, dan menggunakan metode apapun yang mungkin untuk mendapatkan manfaat lain. Ini benar-benar normal, tapi karena Mowuji bisa memperbaiki pil sendiri, tidak mungkin dia menemukan resep pil yang berbeda untuk pil kondensasi energi. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa Mowuji telah mempelajari penyulingan pil sebelumnya. Jika dia telah belajar memurnikan pil, dan bisa memperbaiki pil dengan sukses, tidak ada alasan baginya untuk bersembunyi di dalam sekte berbentuk tanpa pisau sebagai murid layanan. Mowuji mulai mengembangkan sakit kepala, meragukan apakah dia harus menyelamatkan Yan Kianyin di tempat pertama. Tidak ada yang tahu kisah petani dan ular lebih baik dari dia, satu. Yan Kianyin tidak bisa menjadi ularkan. Pada titik ini, Mowuji dengan berani menjawab, keterampilan pemurnian pil saya diturunkan dari generasi ke generasi di klan saya. Klan saya pernah menjadi klan penguasa prefektur. Tetapi ketika posisi tuan prefektur direnggut, status keluarga saya segera terdegradasi menjadi tidak ada. Meskipun saya telah belajar banyak tentang penyulingan pil, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk membuktikan diri. Maka saya ingin menggunakan kesempatan memasuki gunung tanpa muka dengan pil Master C, untuk berlatih keterampilan saya dan membuktikan bahwa mereka adalah orang yang sah. Untuk mengatakan sebanyak ini, Mowuji harus mempertimbangkan banyak faktor. Pertama, di klan penguasa prefektur, tidak mungkin baginya untuk mempelajari penyulingan pil. Kedua, jejak apapun dari klan Mo pada dasarnya telah musnah saat itu, jadi bahkan jika dia ingin memeriksa latar belakangnya, tidak ada yang mungkin muncul. Namun, Mowuji tidak tahu bahwa kakeknya memang penyuling pil, jika tidak, dia tidak akan begitu takut. Menghadapi pertanyaan Yan Kianyin, dia hanya akan mengatakan padanya bahwa kakeknya adalah pembuat minuman pil, dan bahwa dia belajar keterampilannya dari dia. Adapun fakta bahwa kakeknya, Mo Tian Cheng, pergi sebelum dia lahir, siapa yang peduli tentang itu? Tidak bisakah ada manual pil leluhur yang diwariskan? Yan Kianyin bertanya dengan kaget, jadi Anda mengatakan bahwa Anda baru belajar teori pemurnian pil sebelumnya, dan setelah melihat semua ramuan rohani ini di sini, Anda mencoba tangan Anda di penyulingan pil, berhasil menyempurnakan pil mortal tingkat 1 dalam sebulan. Itu bukan Yan Kianyin tidak percaya apa yang dikatakan mau uji, tapi itu hanya masuk akal. Bahkan untuk seorang jenius dengan penelitian bertahun-tahun ke berbagai aspek teoritis pemurnian pil, akan sulit untuk menyaring pil mortal tier 1 dalam waktu 1 bulan. Ada beberapa penyempurna pil di dunia justru karena sejumlah besar bakat dan latihan berulang-berulang kali. Ini juga mengapa sulit untuk melatih pembuat minuman pil. Pertama, Anda tidak akan tahu apakah Anda memiliki bakat. Maka Anda juga akan membutuhkan sejumlah besar ramuan rohani. Terakhir, Anda akan membutuhkan bimbingan seorang master. Sulit untuk mencapai salah satu dari kondisi di atas. Selain itu, pil mortal tier 1 yang mau uji dimurnikan berkualitas tinggi, sedikit lebih banyak dan dia akan mampu membuat tier 2 mortal pills. Setelah mendengar kata-kata Yan Kianyin, dia tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki teknik pil dan teknik tangan. Dia berhutang keberhasilannya yang cepat tidak hanya untuk analisis rincin dari berbagai karakteristik herbal dalam manual pil tanpa kata, tetapi juga pada teknik pil dan tangan. Di atas semua itu, ada pengalamannya sebagai penyuling obat kelas atas. Sementara pemurnian obat relatif lebih mudah daripada pemurnian pil, tetapi ramuan yang biasa digunakan sebagai pengganti ramuan spiritual digunakan. Penyuling obat adalah orang biasa yang tidak kultivasi juga, maka mereka tidak dapat menggunakan energi spiritual untuk membantu mereka. Di sisi lain, penyulingan pil banyak menggunakan bahan spiritual, dan bekerja pada prinsip melestarikan sifat unik dari bahan-bahan ini. Untuk non-kultivator, itu hampir tugas yang mustahil, tetapi bagi para ahli yang kultivasi, ada sedikit perbedaan dalam melaksanakan proses ini dibandingkan dengan penyuling obat penyulingan herbal normal. Situasinya benar-benar seperti itu, dan sebelum aku benar-benar mulai memurnikan pil, aku mempelajari teori pemurnian pil selama lebih dari 10 tahun. Mauji tidak dapat menyembunyikan ini terlalu lama, karena latar belakang dan kemampuannya yang sebenarnya bisa terungkap. Selama dia tidak mengungkapkan keberadaan manual pil tanpa kata, dia tidak akan terpengaruh banyak. Wow, Anda sangat berbakat dalam menyempurnakan pil. Untuk seseorang yang berbakat seperti dirimu, jika kamu bisa menjadi penyuling pil sekte kami dan mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk menyempurnakan pil, pencapaian masa depanmu pasti akan keluar dari grafik yang kianyin tiba-tiba berhenti di tengah-tengah kalimatnya. Dia memikirkan hambatan yang Mauji akan mengalami kesulitan besar mengatasi di masa depan akar roh berkualitas buruknya. Menurut Mauji, dia memiliki akar semangat kelas rendah. Selain bakat dalam penyulingan pil, bakat seseorang dikultivasi sama pentingnya dengan pembuat minuman pil. Ketika tingkat pil yang disempurnakan meningkat, tuntutan terhadap kultivasi pil refiner meningkat sepadan. Jika kultivasi pil peminum terlalu rendah, akan sulit baginya untuk menyaring pil tingkat yang lebih tinggi. Namun, Mauji tidak pernah berpikir bahwa bakatnya untuk kultivasi adalah masalah, karena tingkat kultivasinya terlalu cepat. Hal yang ada dalam pikirannya adalah kata-kata yang kianyin. Jika dia benar-benar bergabung dengan sekte dan menjadi tuan pil mereka, dia akan mendapatkan akses ke perpustakaan. Siapa tahu, mungkin dia akan mendapat kesempatan untuk bergabung dengan pelajaran dari Master Teknik Sekte. Pada titik ini, Mauji dengan cepat menjawab, Jika saya bisa menjadi Master Pil Sekte itu, saya pasti setuju, tetapi tidak semudah ini kan. Yang kianyin menghela nafas, dan menjawabnya dengan percaya diri, sebagai guru pil tingkat satu, Anda akan sangat berguna bagi sekte ini. Saya dapat merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan sekte ini, dan menjadi salah satu Master Pil Sekte. Hanya saja bakat Anda untuk kultivasi sangat terbatas, jadi saya tidak dapat menjamin Anda akan mendapatkan sumber daya yang cukup untuk menyempurnakan pil. Apa sumber daya untuk menyempurnakan pil, Mauji tidak peduli sama sekali. Sejak dia tiba di gunung tanpa pisau sebulan lalu, dia sudah menikmati banyak manfaat dari sekte itu. Kakak senior Magang Yan, saya akan puas selama saya bisa masuk perpustakaan untuk belajar, dan mendengarkan beberapa pelajaran orang tua. Adapun sumber daya untuk kultivasi dan penyulingan pil, saya tidak begitu keberatan. Kata Mauji. Yang Kianyin tidak memiliki arogansi seperti yang dimiliki Earth Refinir Tier 4 Earth lainnya, maka begitu Mauji mengubah nadanya, hubungan antara mereka meningkat. Mendengar bahwa Mauji memiliki sedikit permintaan, Yang Kianyin dengan ringan tertawa, jangan khawatir, sebagai Master Pil Sekte, terlepas dari apakah Anda pengoles pil Tier 1, posisi Anda di sekte akan sudah jauh lebih tinggi daripada kebanyakan murid biasa. Permintaan Anda ini adalah semua yang diminta oleh para murid, jadi tidak akan ada masalah jika menemui mereka. Kakak senior Mba Yan, apa yang terjadi padamu sebelumnya? Sepertinya semua kehidupan terhisap darimu. Dengan jaminan Yang Kianyin, Mauji bisa sedikit bersantai, dan pikirannya pindah ke tempat kejadian dihadapannya belum lama ini. Suasana hati Yang Kianyin berubah tiba-tiba menjadi buruk. Sikapnya yang damai dengan cepat berubah menjadi sangat serius, dan pada saat yang sama, dia berdiri. Setelah merenungkan sesuatu selama beberapa menit, dia melihat Mauji dan bertanya, Saudara magang junior Mo, ada harta besar di sini. Namun ada bahaya besar yang terkait dengannya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan berakhir seperti saya sebelumnya, kehabisan energi kehidupan. Apakah Anda berani mencoba keberuntungan Anda dengan saya? Oh, jadi kamu hampir kehilangan semua energi hidupmu untuk harta karun itu. Mauji akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Yang Kianyin menganggupkan kepalanya dan menjawab, Kamu benar, aku curiga bahwa tempat aku berada di memiliki teknik dan keterampilan pedang tak bertuan yang salah satu dari kepala sekte masa lalu telah tinggalkan, atau bahkan lebih dari itu. Namun, Anda tidak dapat mendekati lokasi itu sama sekali. Setelah Anda bergerak lebih dekat ke sana, energi kehidupan Anda akan terhisap. Apakah kamu masih memiliki lebih banyak dari mereka pils kehidupan dasar? Mauji memikirkan situasi Yan Kianyin sebelumnya dan bola lampu menyala di atas kepalanya. Namun, Yan Kianyin menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak. Karena kamu telah memilih jalur kultifasi, jika kamu tidak berjuang melalui kesulitan seperti itu, bagaimana mungkin kamu bisa mencapai sesuatu? Setelah semua ini, Mauji masih tidak ingin pergi. Ada banyak cara lain baginya untuk meningkatkan kultifasinya. Bukannya dia takut mati. Jika dia adalah, maka dia tidak akan mempertaruhkan hidupnya untuk menggunakan energi petir untuk melatih garis meridiannya. Alasan sebenarnya dibalik kengganannya untuk mengikuti Yan Kianyin adalah bahwa ada terlalu banyak risiko yang terlibat, dan tidak ada yang benar-benar menarik perhatiannya. Untuk menempatkan hidupnya di garis seperti itu akan sangat bodoh. Satu ini adalah kisah di mana seorang petani menemukan seekor ular yang membeku, dan memasukkannya ke dalam pelukan hangatnya untuk menyelamatkannya. Tapi begitu ular itu menghangat, naluri primalnya mengambil alih dan ular itu menggigit petani itu, penyelamatnya. Mauji tetap diam. Namun, Yan Kianyin bukanlah pengilang pil yang sederhana. Setelah semua, ia mampu mencapai kursi tertinggi sebagai pembuat refiner pil di sekte pisau tanpa bentuk pada usia yang masih muda, dan statusnya di dalam sekte sebanding dengan kepala sekte sendiri. Dia hanya perlu sekali melihat ekspresi Mauji untuk mengetahui bahwa dia tidak mau mengambil risiko ini. Saudara magang junior Mau, mungkin Anda merasa bahwa usaha ini tidak praktis. Namun, saya tidak melebih-lebihkan ketika saya mengatakan ini di dunia kultifator, tidak ada ahli yang belum menghadapi bahaya. Banyak dari mereka menghadapi perjumpaan dekat dengan kematian. Mustahil bagi Anda untuk menjadi ahli jika perjalanan Anda lancar. Bahkan jika kultifasi Anda berjalan dengan lancar, Anda tidak akan benar-benar menjadi ahli tanpa pengalaman hidup dan mati. Yan Kianyin sepertinya melihat sesuatu di Mauji dan mulai menasihatinya. Mauji tersenyum tetapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia tahu banyak hal dengan jelas di dalam hatinya, dia tidak membutuhkan orang untuk menasihati dia. Meskipun dia hanya ada di dunia ini untuk waktu yang singkat, jumlah pengalaman hidup dan mati yang dia hadapi bahkan mungkin lebih dari wanita ini di depannya. Jika itu layak, dia tidak akan membutuhkan siapapun untuk membujuknya. Jika tidak, dia tidak akan menganggap hidupnya sebagai lelucon. Junior magang saudara Mau, Kultifasi Anda masih rendah, Anda tidak mengerti betapa pentingnya teknik pedang yang baik adalah sekte pisau tanpa bentuk kami. Mauji tidak lagi diam dan langsung menyela kata-kata Yan Kianyin, senior adik magang Yan, aku hanya murid layanan. Yan Kianyin berhenti tiba-tiba. Oh benar Mauji hanya seorang murid layanan. Seorang murid layanan dalam sekte pisau tanpa bentuk sebenarnya tidak bisa dikatakan terkait dengan sekte. Menggunakan teknik pedang untuk menariknya hanya memainkan kecapi-kesapi, satu. Namun, Yan Kianyin tahu bahwa siapapun yang ingin datang ke sekte pasti tidak akan acuh terhadap kultifasinya, bahkan jika dia adalah seorang murid layanan. Junior magang saudara Mau, Apa teknik kultifasi Anda saat ini? Yan Kianyin memutuskan untuk menganalisis ini dari perspektif teknik kultifasi. Dia ingin dia memahami perbedaan antara teknik kultifasi yang luar biasa dan inferior. Ekspresi Mauji tiba-tiba berubah serius ketika dia menggenggam buku-buku jarinya dan berkata, Senior adik magang Yan, aku berkultifasi dengan. Ketika Yan Kianyin mendengar kata-kata Mauji, mulutnya menganga lebar dan dia hampir memuntahkan semua ludahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang berbicara tentang hal itu dengan keseriusan dan keseriusan. Lebih jauh lagi, ini adalah jenis keseriusan yang muncul dari kekaguman sejati dari teknik ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia bukan penggemar tawa, dia pasti akan tertawa sampai dia kehabisan nafas. Rasanya seperti setengah hari telah berlalu sebelum dia melanjutkan, Saudara Magang Junior, Mo, adalah nama yang disebut para penjaja itu. Kedengarannya sangat mengesankan tetapi itu hanya sebuah buku yang disebut. Lain kali ketika Anda pergi keluar, Anda seharusnya tidak memanggilnya lagi. Dia takut Mauji akan membuang wajahnya sendiri. Mauji mengangguk tetapi dia masih berkata, Kakak senior Magang Yan, terima kasih untuk pengingat Anda. Tetapi manual yang saya gunakan memang benar. Jika ada yang bertanya kepada saya, saya akan memberikan jawaban yang sama. Bukan hal yang memalukan. Mauji dengan tulus memuja manual teknik ini. Dia merasa bahwa buku ini benar-benar pantas mendapatkan namanya. Orang lain mungkin merasa bahwa itu adalah sampah yang hanya menghasilkan kultivasi yang lambat. Tetapi bagi Mauji, itu benar-benar saleh. Ini adalah satu-satunya teknik yang memungkinkan manusia untuk berkultivasi dan menjadi abadi. Sebagai makhluk fana dengan akar fana, dia jelas bahwa tidak ada ketidakbenaran dalam namanya. Melihat Mauji bersikap keras kepala, Yan Kianyin hanya bisa menggosok pelipisnya dan berkata, Baiklah kalau begitu. Bahkan jika Anda berkultivasi teknik mortal abadi ini, Anda tetap membutuhkan beberapa kemampuan dan keterampilan untuk menjadi seorang ahli. Saat kamu naik ke tahap pengembangan roh, keterampilan ini akan menjadi kartu truf untuk kultivator yang kuat. Kali ini, Yan Kianyin tidak melanjutkan lebih jauh. Mauji adalah murid layanan. Itu sudah menakjubkan bahwa dia memiliki bakat seperti penyulingan pil. Namun, kultivasinya kurang, dan dia mungkin tidak berhasil membangun semangatnya. Menggunakan keterampilan tahap membangun roh untuk membujuknya, itu hanya. Yan Kianyin menghela nafas dalam dan berhenti berbicara. Dia mengerti alasan mengapa Mauji tidak ingin pergi. Jika dia dalam posisi Mauji, dia tidak ingin pergi juga. Untuk menggunakan keterampilan tahap membangun roh untuk menggoda seseorang yang Destin pernah mencapai tahap itu akan aneh jika dia benar-benar tergoda. Keterampilan. Mata Mauji menyala. Teknik tidak menggoda baginya tetapi keterampilan itu. Mengikuti kata-kata Yan Kianyin, keterampilan akan menjadi sangat penting ketika ia mencapai stage roh building. Sebenarnya, dia sudah tahu sebelumnya tentang ide keterampilan, tapi itu sudah sangat sulit baginya untuk mendapatkan ini sederhana. Itu hanya Kuisyotik bahkan berpikir tentang mendapatkan beberapa manual keterampilan. Senior Adik Magang Yan, apakah Anda yakin ada manual keterampilan? Mata Mauji bersinar terang saat dia menanyakan pertanyaan itu. Yan Kianyin memandang Mauji dengan ragu ketika dia menjawab dengan santai, bagaimana saya bisa yakin tentang hal-hal semacam ini. Tapi aku percaya bahwa tempat itu ditinggalkan oleh seorang senior dari sekte berbentuk pisau, dan itu tidak akan keluar dari biru untuk menemukan beberapa manual keterampilan di sana. Senior Adik Magang Yan, saya masuk. Katakan padaku, apa yang harus saya lakukan? Mauji tidak ragu-ragu untuk mengatakan. Yan Kianyin memandang Mauji dengan shock yang lebih besar. Sebelumnya, dia menghabiskan begitu banyak energi untuk membujuknya, tapi dia tidak terlihat setengah tertarik. Tetapi ketika dia ingin menyerah, dia benar-benar setuju untuk pergi bersamanya. Kamu ingin keterampilan? Yan Kianyin bisa menebak bahwa Mauji pasti ingin beberapa manual keterampilan. Mauji mengangguk, itu benar. Saya ingin beberapa keterampilan untuk melindungi diri sendiri. Hanya saja kultivasi saya rendah, bagaimana saya bisa membantu? Yan Kianyin dengan gembira berkata, Anda tidak hanya dapat membantu, Anda dapat banyak membantu. Pernahkah Anda mendengar tentang Life Sucking Beast? Dia terlalu malas untuk menjelaskan bagaimana keterampilan tidak akan berguna bagi Mauji. Mauji menggelengkan kepalanya dia bisa dianggap pemula terhadap ramuan spiritual tapi dia benar-benar noob terhadap binatang buas dan binatang buas. Yan Kianyin tidak merasa aneh bahwa Mauji tidak tahu tentang binatang penyembelihan kehidupan, dan dia menjelaskan dengan hati-hati, The Life Sucking Beast adalah binatang iblis yang sangat berharga. Tak terhitung orang yang ingin mendapatkan binatang ini tidak berhasil. Binatang iblis ini memiliki satu kemampuan, yaitu menghisap dan mencuri kekuatan hidup. Tidak masalah apakah kekuatan kehidupan berasal dari herbal spiritual atau dari kultivator selama ada kekuatan hidup, itu bisa menyedotnya. Senior Adik Magang Yan, Anda mengatakan bahwa ada Life Sucking Beast di sini, dan kekuatan hidup dari semua herbal ini telah dilahap olehnya. Yan Kianyin menjawab, memang ada binatang penghisap kehidupan di sini. Namun, saya tidak terlalu yakin jika kekuatan hidup dari ramuan ini telah dilahap olehnya. Itu mungkin karya pemilik binatang itu. Jangan berasumsi bahwa binatang penghisap kehidupan secara ajaib muncul di sini. Jika bukan karena seseorang yang membawanya masuk, menurut Anda apakah binatang penghisap kehidupan dapat memasuki gunung tanpa pisau? Wajah Mauji melintas ekspresi serius. Dia belum pernah melihat Life Sucking Beast sebelumnya, tapi dari tampang Yan Kianyin yang hancur, dia tahu bahwa itu jauh lebih kuat dari dia. Jika dia juga harus berurusan dengan pemiliknya, dia hanya akan menemukan kematian. Tampaknya melihat melalui pikiran Mauji, Yan Kianyin tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Kurasa pemilik Life Sucking Beast sudah pergi, jika tidak binatang muda ini tidak akan terlepas seperti ini. Selain itu, ketika saya melarikan diri, saya melihat bahwa Life Sucking Beast paling banyak adalah level 3 demonic beast, yang hanya setara dengan tahap mortalitas melampaui kami. Jika bukan karena Life Sucking Beast yang menyerang saya tiba-tiba, saya tidak akan memiliki hasil yang mengerikan. Itu dianggap muda meskipun berada di tahap mortalitas melampaui. Satu langkah lebih jauh dan itu akan berada di Yuan dan Stage, dan itu adalah salah satu tahapan dari realm bumi yang termasyur. Lalu tahap apa kakak magang seniorian? Mauji tahu bahwa tidak sopan untuk bertanya pada orang lain tentang tingkat kultifasi mereka, tetapi masalah ini melibatkan kehidupan kecilnya, jadi dia harus bertanya. Aku sudah menyelesaikan tahap mortalitas transcending. Jika apa yang saya temui bukan binatang pengisap kehidupan ini yang dapat melahap kekuatan hidup, saya tidak akan membutuhkan bantuan untuk memasuki tempat itu, jawab Yan Kianyin Datar. Mauji meratap di dalam hatinya dia berada di tahap yang sama dengan Life Sucking Beast, bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa dia bisa menghadapinya? Apalagi, kultifasinya sangat rendah, bagaimana dia bisa membantu? Saudara junior magang, Mo, saya memiliki formula pil untuk pil kehidupan epemeral, itu adalah pil tingkat 2. Pil ini dapat memulihkan energi kehidupan Anda, dan mencegahnya menyebar. Tetapi memiliki cacat, ia memiliki umur pendek. Itu perlu dibuat dan dimakan bersama. Tanpa menunggu Yan Kianyin menyelesaikan kalimatnya, Mauji sudah mengerti tujuannya, murid senior saudari Yan, maksudmu kau ingin aku mengikuti di belakangmu dan membantumu meramu pil kehidupan epemeral? Yan Kianyin mengangguk, Ya, saya akan membantu Anda memblokir serangan Life-Sucking Beast. Anda hanya perlu membuat epemeral Life-Pil. Ketika aku bertarung dengan Life-Sucking Beast, kamu akan membantu menaruh pil-pil itu di mulutku. Tidak heran mengapa dia membutuhkan bantuannya, dia membutuhkannya untuk membantu meramu pil. Mendengarkan rencananya, Mauji dengan canggung berkata, Tapi adik magang senior yang bernama Yan, aku hanya seorang penambang mortal pil tier 1. Saya telah menghonsumsi pil yang Anda peroleh, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa dari semua penyuling pil tier 1 dalam saringan tanpa jenis, tidak ada satu orang pun yang dapat membuat pil mortal tingkat 1 pada tingkat yang sama. Seperti kamu, saya percaya bahwa Anda akan segera menembus penghalang yang memisahkan tier 1 dan tier 2 mortal pil refiners, dan dengan sedikit dorongan ke depan, Anda akan dapat menjadi refiner tier 2 pil sepenuhnya matang. Yan Kianyin berkata dengan nada serius, menatap Mauji. Sebagai tanggapan, Mauji harus mengakui, sebenarnya saya sudah mencoba untuk menyempurnakan tier 2 mortal pil sebelumnya, tetapi tidak pernah sekalipun saya berhasil. Dikelilingi oleh bidang bahan spiritual yang melimpah, bagaimana Mauji bisa berhenti di penyulingan tier 1 pil mortal. Dia tidak hanya berusaha untuk memperbaiki pil mortal tier 2 beberapa kali, tetapi dia mencoba melakukannya untuk hampir 60 hingga 70 batch, dan tanpa gagal, setiap upaya tidak berhasil. Untunglah ada ramuan spiritual dari truk di sini, jika tidak, bahkan sekte dengan kantong paling dalam pun tidak bisa mengakomodasi tindakan yang boros seperti itu. Akhirnya, Mauji menyadari bahwa dia masih belum berada pada level di mana dia dapat menyaring tier 2 mortal pil terutama karena dia telah mengumpulkan pengalaman yang tidak cukup. Oleh karena itu ia menghentikan usahanya yang sia-sia untuk menyempurnakan pil mortal tingkat 2, dan menyempurnakan banyak pil kondensasi energi, vitalitas replenishing pil, dan pil darah halus. Yan Kianyin dengan ringan tertawa, mengapa Anda belum menembus untuk menjadi tier 2 mortal pil refiner bermuara pada dua alasan sederhana. Pertama, Anda selalu berpikir bahwa menjadi pensteril pil adalah hal yang sangat sulit, sehingga Anda sudah puas dengan menjadi penambang pil mortal tingkat 1 dalam waktu singkat. Akibatnya, alam bawah sadar Anda menahan Anda, berpikir bahwa Anda tidak bisa menjadi mortal pil refiner tingkat 2 begitu cepat. Ini pada dasarnya adalah kurangnya kepercayaan diri. Kedua, Ketika Anda sedang menyempurnakan pil mortal tingkat 2, kontrol Anda atas bahan-bahan dalam tungku pil tetap pada tingkat yang diperlukan untuk pil mortal tingkat 1. Untuk titik ini, Anda akan secara otomatis memperbaikinya dengan waktu. Tapi untuk saat ini dengan aku di sekitar, aku akan memperbaiki kesalahanmu sesegera mungkin, sehingga kamu bisa dengan benar menyaring tier 2 mortal pil. Mau uji menjadi linglung. Yan kianyin benar tentang poin pertama. Dia benar-benar berpikir bahwa tidak mungkin mencapai level tier 2 mortal pil refiner dalam waktu singkat. Namun, untuk poin kedua, dia tidak bisa memastikannya melalui pengalamannya. Jangan tanya saya bagaimana saya tahu tentang semua ini, karena saya pernah menggunakan sepatu Anda sebelumnya. Juga, jangan beranggapan bahwa tidak mungkin menjadi penambang pil mortal tier 2 dengan cepat. Guru saya pernah mengatakan kepada saya, Grandmaster saya hanya butuh setengah tahun untuk mulai dari mulai belajar menyempurnakan pil untuk menjadi earth pil refiner. Untuk bisa menjadi mortal pil refiner tier 1 dalam waktu setengah bulan dengan tahun-tahun studi teoritis hanya dalam penyulingan pil, Anda sudah bisa dianggap jenius. Setelah mendengar bahwa Grandmaster Yan kianyin menjadi earth pil refiner hanya dalam waktu setengah tahun, meskipun dia tahu bahwa dia dengan sengaja mencoba untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, Mouji tidak bisa menahan perasaan bahwa perkataannya memiliki beberapa efek. Baginya, penyulingan pil tampaknya tidak sesulit yang dilakukan orang lain. Dia pasti terpengaruh oleh rumor, menyebabkan dia mengabaikan kekuatannya sendiri. Kekuatannya adalah dalam pengetahuannya yang luas tentang berbagai tanaman dan karakteristik mereka kembali di bumi, dan membangun ini dengan informasi di dalam manual pil tanpa kata, pemahamannya terhadap bahan spiritual sangat melampaui penyuling pil biasa. Menambah teknik tangan dan pilnya, dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk meningkatkan tier. Yan kianyin melanjutkan, Selain itu, cara lain untuk mengevaluasi pensteril pil adalah dengan melihat seberapa murni ia dapat menyuling bahan-bahan spiritual. Dalam hal memperbaiki ramuan rohani yang normal, tingkat kemurnian seperti apa yang dapat Anda capai saat ini? Mouji dengan jujur menjawab, sekitar 80 persen saya kira. Meskipun ia merasa bahwa ia bisa mencapai kemurnian 90 persen, tetapi Mouji tidak mengungkapkan ini, karena ia tidak yakin apakah penilaiannya benar atau tidak, atau jika ada tolok ukur lain untuk mengukur kemurnian. Oleh karena itu, dia membulatkan angka-angkanya. Ketika Yan kianyin mendengar jawaban Mouji, dia diam-diam menggelengkan kepalanya dengan kecewa, dan pada saat yang sama kesannya tentang Mouji menjadi lebih buruk. Bahkan pada levelnya saat ini, ia hampir tidak bisa mencapai kemurnian 80 persen saat menyuling bahan-bahan spiritual. Untuk penyuling pil biasa, untuk bisa mencapai 60 persen atau 70 persen akan dianggap cukup bagus. Semakin tinggi kemurnian, semakin sulit untuk maju. Seseorang yang mencapai kemurnian 89 persen ketika menyuling ramuan spiritual mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memperbaikinya hingga 90 persen kemurnian, dan ini tidak akan menjadi jaminan. Justru karena fakta ini, Yan kianyin berpikir bahwa Mouji hanya membual tentang kemampuannya karena dia berasumsi bahwa dia sekarang akan tahu yang sebenarnya. Namun, Apa yang Mouji tidak ketahui adalah pada tingkat keterampilannya, selama dia mulai menyempurnakan di depannya, dia akan dapat membedakan seberapa murni bahannya. Senior adik magang Yan, mengapa saya tidak memperbaiki batch dari pil mortal tingkat 2 sekarang, dan Anda dapat menunjukkan kesalahan yang saya buat dalam proses. Mouji mengamati keheningan Yan kianyin, dan mengambil inisiatif untuk bertanya di cara yang rendah hati. Dengan anggukan, dia setuju, tentu, kamu bisa mulai menyempurnakan sekarang. Dia tidak mengekspos tipuannya dengan segera, dan bahkan jika kemurnian bahan spiritual Mouji tidak sampai mendekati 80 persen, dia juga tidak akan. Pilihan pil Mouji adalah poison cleansing pil, pil tier 2 mortal yang sah yang dapat digunakan sebagai penangkal untuk berbagai racun. Dari puluhan usahanya untuk menyempurnakan pil mortal tingkat 2, sekitar setengahnya menggunakan pil racun pembersihan. Melihat bahwa Mouji memilih untuk membuat pil pembersihan racun, Yan kianyin sepertinya mengerti mengapa dia tidak setuju untuk bergabung dengannya untuk menghadapi life-sucking beast. Jelas dia sangat menghargai hidupnya. Jauh di dalam, Yan kianyin menghela nafas, untungnya kualitas akar roh Mouji buruk, jika tidak, ia mungkin benar-benar menyanyiakan bakatnya dalam kultivasi dan penyulingan pil. Dari sudut pandangnya, bagi orang yang menghargai hidupnya terlalu tinggi dan takut mati seperti pengecut, akan sulit mencapai banyak hal dalam perjalanan mereka dikultivasi. Ha, seorang kultivator yang memiliki kehidupan berlayar yang mulus. Akan selalu ada situasi hidup dan mati. Terlepas dari semua itu, bagus bahwa Mouji memilih pil racun pembersihan. Selama dia bisa menyulingnya, dia harus bisa memperbaiki pil epemeral. Secara alami, Mouji tidak menyadari pikiran Yan kianyin, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Sementara dia menghargai hidupnya, dia bukan seorang pengecut yang takut akan kematian. Mengubah risiko tanpa mengorbankan gaya hidupnya bukanlah gayanya. Jika dia melihat bahwa apa yang dia hadapi lebih penting daripada hidupnya sendiri, bahkan jika itu berarti mati seketika, dia tidak akan mundur dengan satu langkah. Memurnikan pil poison cleansing hanya ukuran cadangan. Kembali ketika dia dirauh Zou, dia hampir tertabrak panah beracun. Dan meskipun dia sudah mulai berkultivasi, semua orang yang dia telah berinteraksi dengannya adalah Tuan Abadi, maka begitu dia diracuni oleh salah satu dari mereka, apakah dia akan dapat mendeteksi racun itu akan menjadi hal yang lain sama sekali. Karena dia telah menjadi pensteril pil, mengapa tidak memperbaiki beberapa penangkal untuk disimpan sebagai jaring pengaman. Mouji mulai dengan menggunakan batu api untuk menyalakan tungku pil, lalu dia mulai membersihkannya. Setelah itu, dia menempatkan bahan spiritual ke dalam tungku satu demi satu, dan memulai proses pemurnian. Yan Kianyin mendapat kejutan dalam hidupnya sambil mengamati bagaimana Mouji membersihkan tungku pil. Sekali lagi ketika dia mengamatinya mengintegrasikan energi spiritual ke dalam teknik tangannya untuk menyuling bahan-bahan spiritual, dia sangat terkejut sehingga dia berdiri di tempat. Berdasarkan pengamatan awal, dia bisa memastikan bahwa teknik pemurnian pil yang diwarisi oleh Mouji bukanlah latar belakang yang sederhana. Sejauh yang dia tahu, tidak ada orang lain selain dia yang bisa menggunakan energi spiritual dalam teknik tangan mereka untuk menyuling bahan-bahan. Alasan dia bisa melakukannya adalah karena dia mewarisi serangkaian teknik yang mengesankan, tapi itu masih membawanya sampai tahap tingkat 3 mortal pil refiner sebelum dia bisa menjalankan lari teknik seperti itu. Luar biasa di depan matanya, Mouji melakukan hal yang sama hanya di tingkat mortal pil refiner tier 1. Dia tidak bisa menerima apa yang dilihatnya, tetapi kebenaran ada tepat di depannya. Bahkan, Mouji sudah menahan diri setelah melihat si Jun menggunakan alat seperti sendok untuk menyaring bahan-bahan, karena dia tahu bahwa teknik tangan dan pilnya agak baik. Dan justru karena mereka agak baik, ia dengan sengaja menyembunyikan teknik pilnya, murni mengandalkan teknik tangan saat melakukan penyulingan pil. Berdasarkan firasatnya, sesuatu seperti teknik pil tidak boleh digunakan secara bebas di hadapan orang lain. Selain itu, pada tingkat kultivasi saat ini, akan menjadi peregangan untuk mengontrol proses pemurnian pil dengan teknik pil. Inti dari teknik pil adalah menggunakan kehendak spiritual Anda untuk mengendalikan proses, tetapi karena ia tidak tahu apa itu keinginan spiritual, ia hanya bisa menggunakan tekadnya untuk mengambil kendali secara paksa. Pil dimurnikan melalui sabu iniot akan memiliki hasil yang bervariasi, kadang-kadang bagus dan kadang-kadang buruk. Ketika itu bagus, pil yang dibuat memiliki kualitas lebih tinggi daripada yang dibuat menggunakan teknik tangan. Tetapi ketika itu buruk, ada kegagalan langsung. Menggunakan tekad untuk mengambil kendali adalah keterampilan yang Mouji pelajari awalnya ketika dia memandu petir untuk menyerang meridiannya. Sekarang dia memiliki teknik kultivasi, dia tidak lagi harus melakukannya, tetapi sebaliknya dia menggunakan metode ini ketika menyuling pil. Satu demi satu tangkai rempah spiritual dibersihkan dari kotoran, dan residu yang tertinggal Mouji dibuang dari tungku pembuat pil. Tingkat guncangan Yan Kianyin menjadi lebih besar seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa Mouji tidak hanya menyombongkan diri sekarang, tetapi dia terlalu sederhana. Kemurnian bahan halusnya pasti 80%. Tidak, ini bukan hanya 80%. Yan Kianyin terkesiap tak terkendali ketika Mouji memindahkan residu dari tungku untuk kedua kalinya. Setelah Mouji selesai menyempurnakan bahan-bahan dan mulai menggabungkan esens obat bersama, Yan Kianyin yakin bahwa keahliannya dalam merapikan bahan-bahan tidak lebih rendah dari miliknya. Kemurnian produk olahan pasti mencapai sekitar 85%. Terlebih lagi, Mouji hanya ahli demam pil mortal tier 1. Seseorang dengan potensi menakutkan seperti itu pasti bisa menjadi earth pil refiner. Memikirkan bakat Mouji dikultifasi, Yan Kianyin menghela nafas sekali lagi. Dia ditakdirkan untuk menyianyiakan bakatnya dalam menyempurnakan pil, karena tidak ada earth pil refiner yang bisa mencapai tingkat itu hanya dengan bakat dalam pemurnian pil saja bakat dalam kultifasi sama pentingnya. Ini juga mengapa ada begitu sedikit penyuling pil. Mungkin kata-katanya benar-benar memiliki efek pada dirinya, karena setelah mendengarkan pidato Yan Kianyin, gerakan Mouji menjadi lebih cair dari sebelumnya. Ada masalah 0 sampai titik ketika esensi obat akan benar-benar menyatu bersama. Beberapa menit kemudian, peleburan selesai. Mouji menarik nafas lega. Dalam puluhan upaya terakhir, tidak sekalipun ia mampu memulai mereguk pil, yang akan ia mulai berikutnya. Energi spiritual mulai tentu melalui tangannya saat dia memulai teknik tangannya pada esensi obat yang dimurnikan dan disedot, tetapi bahkan sebelum dia memiliki waktu untuk memulai pil kondensasi, bahan spiritual tiba-tiba pergi boom, dan bau bahan hangus tercium di udara. Tampilan kecewa muncul di wajah Mouji saat dia menghentikan proses kondensasi pil, menatap Yan Kianyin untuk jawaban. Dia masih bisa mengidentifikasi masalah inti setelah kegagalan sebelumnya, tetapi sekarang, tanpa bimbingan lebih lanjut, dia tidak tahu apa yang salah. Yan Kianyin menghela nafas, menatap kembali pada Mouji dan bertanya, apakah Anda tidak penasaran apa yang menyebabkan kegagalan Anda dalam menyempurnakan pil mortal tingkat 2? Mouji menganggup diam-diam, berpikir sendiri Anda tidak bilang. Anda adalah poter pil paling berbakat yang pernah saya lihat. Dari awal sampai akhir, saya tidak pernah melihat satu kesalahan dalam teknik pemurnian Anda. Yan Kianyin menjawab, masalahnya tidak terletak pada proses pemurnian pil, tetapi dengan pil api sebagai gantinya. Anda menggunakan batu api untuk penyulingan pil, ini sendiri sudah membuat pemurnian pil lebih sulit dibandingkan dengan menggunakan api normal. Di atas itu Anda memilih batu permata kualitas termiskin, merah, yang tidak hanya memberikan suhu rendah, tetapi juga tidak stabil. Akibatnya, proses fusi esensi obat masih belum lengkap. Percaya bahwa dia akan terus memberinya penjelasan lebih lanjut, Mouji diam-diam mendengarkan pidato Yan Kianyin. Seperti yang diharapkan, ia menambahkan lebih lanjut, pil Master Ju dan pil Master Si mampu memperbaiki pil mortal tingkat 3 yang Anda lihat, hanya karena pil Master Ju adalah jarak yang sangat jauh dari menjadi tier 4 earth pil refiner, dan sebagai pil Master Si memiliki bantuan Anda untuk hampir tidak berhasil. Yang paling penting, tingkat kultivasi mereka jauh lebih unggul daripada keadaan Anda saat ini, sehingga memungkinkan mereka untuk menanamkan energi spiritual ke dalam api pil untuk memfasilitasi proses peleburan. Meskipun Anda, jika saya tidak salah, hanya berada di tingkat awal tahap pembukaan kanal. Bahkan tier 2 pil refiner dari level kultivasi terendah akan berada pada level yang lebih maju dari tahap pembukaan channel. Jadi itu masalah dengan level kultivasi saya. Mo Woo Ji menyayangi dirinya sendiri. Ketika dia gagal sebelumnya, tidakkah dia menganggap itu karena level kultivasinya terlalu rendah? Seperti yang selalu tampak seolah energi spiritualnya tidak pernah mencapai tingkat yang diinginkan ketika menggabungkannya dengan teknik tangannya untuk proses peleburan. Jadi pemurnian pil harus maju sejajar dengan kultivasi seseorang. Mo Woo Ji bertanya lagi dengan tidak sabar. Belum tentu, beberapa master pil ahli masih akan memproduksi pil tingkat atas bahkan dengan kultivasi mereka di segel. Tapi penyuling pil semacam ini adalah spesies yang terancam punah, dan bahkan bagi mereka, mereka tidak akan sampai ke tingkat mereka tanpa tingkat kultivasi tertentu. Mendengar penjelasan Yan Qian Yin, Mo Woo Ji menjawab balik, bukan karena saya tidak aku tidak ingin pergi bersamamu, tetapi dengan standarku saat ini, tidak mungkin aku bisa membuat epimeral life pill. Dengan ragu-ragu, Yan Qian Yin mengeluarkan batu berwarna orannya, saya memiliki batu permata berwarna orannya di sini. Suhu nyala apinya lebih tinggi daripada batu api merah, dan sebanding dengan api bumi lainnya, sehingga Anda mungkin bisa menyaring satu batch pills kehidupan epimeral dengannya. Namun, saya hanya punya satu, jadi Anda tidak dapat melakukan trial and error dengannya terlebih dahulu. Jika Anda bersedia mengambil tedia mengambil risiko, kita akan berangkat sekarang. Tetapi ingat, begitu life-sucking beast terganggu, Anda hanya akan memiliki satu kesempatan untuk menyempurnakan pil. Setelah berbicara, Yan Qian Yin tidak yakin jika Mo Woo Ji akan setuju, maka dia menambahkan, jika ada keterampilan di sana, saya akan membiarkan Anda memilih lebih dulu. Bahkan jika tidak ada, dan kami berhasil bertahan, saya berjanji bahwa saya akan memberikan satu keahlian kepada Anda. Oke, aku akan pergi bersamamu. Dengan jaminan bahwa ia akan mendapatkan keterampilan dengan cara apapun, apa yang ada di sana untuk ragu-ragu. Dia sudah bisa kultivasi, jadi begitu dia punya skill, setidaknya dia akan bisa melawan jika dia bertemu dengan insiden apapun. Mata Yan Qian Yin berkilauan dengan penghargaan, Junior Apprentice Mo, kamu tidak mengecewakanku. Saya akan memimpin jalan, jadi mari kita pergi sekarang. Satu jam kemudian, Yan Qian Yin berhenti di perimeter ngarai. Apakah ini tempatnya? Tanya Mo Woo Ji sambil memandang ke arahnya sambil membawa tungku pil besar di punggungnya. Jurang ini dipenuhi dengan tanaman hijau subur di setiap sudut. Setiap ramuan rohani di sini jauh lebih berharga daripada apapun yang ia gunakan di masa lalu, bahkan kepadatan energi spiritualnya tinggi. Menganggup kepalanya, Yan Qian Yin setuju, Ya, ini dia. Setelah kami memasuki ngarai ini dan maju ke depan sejauh 60 meter, Anda akan dapat melihat habitat hidup dari binatang pengisap kehidupan. Tapi masih ada banyak energi kehidupan di sini. Yan Qian Yin memotong Mo Woo Ji di tengah kalimatnya, Apakah Anda berpikir bahwa area di mana Life Sucking Beast tinggal di akan menjadi hampa dari semua kehidupan? Bahkan seekor kelinci tidak memakan rumput di sekitar rumahnya, apalagi yang disebut Life Sucking Beast. Binatang itu biasanya memilih lokasi terkaya dalam hidup dan energi spiritual untuk menetap. Dan dari perspektif tertentu, Life Sucking Beast juga dapat dianggap sebagai raja area itu. Setelah mengakhiri pidatonya, dan dengan tepukan ke pinggangnya, pisau muncul entah dari mana ke tangan Yan Qian Yin. Dia memberi Mo Woo Ji sinyal melalui matanya, dan dengan hati-hati memasuki ngarai. Senior Magang Yan, apakah itu karena Life Sucking Beast dapat menemukan daerah dengan kehidupan terpadat dan energi spiritual yang ada begitu banyak orang yang ingin menangkap binatang pengisap kehidupan? Mo Woo Ji bertanya dengan lembut sambil mengikuti di belakang Yan Qian Yin. Dia menjawab Mo Woo Ji sambil berjalan ke depan, fokus sekeras yang dia bisa untuk melakukannya, itu hanya salah satu alasan kecil. Ada cara yang lebih baik untuk menggunakan Life Sucking Beast, karena tubuhnya penuh dengan energi kehidupan. Energi kehidupan semacam ini mencakup banyak prinsip kultivasi, sehingga memungkinkan seseorang untuk dengan mudah melakukan terobosan ke tahap berikutnya. Sebagai contoh, saya berada di penyelesaian penuh tahap mortalitas melampaui, jadi selama saya bisa mendapatkan tangan mengisap binatang, saya akan 100% dapat melakukan terobosan ke Yuan Dan Stage untuk menjadi kultifator bumi rilem. Aku berharap yang terbaik untukmu dalam menangkap binatang penyedap kehidupan, menembus ke tahap Yuan Dan, dan menjadi ahli rilem bumi. Oh ya, senior apprentice Yan, apa itu kantong kecil di pinggangmu? Bisa membuat pedang panjang muncul hanya dengan tepukan. Selama Mowiji bisa mendapatkan keterampilan, dia akan puas. Sesuatu seperti life-sucking bis tidak berguna baginya. Tapi dia sudah lama ingin tahu tentang kantong kecil di pinggang Yan Kianyin. Ini adalah tas penyimpanan, yang dapat menyimpan barang dengan ukuran yang jauh lebih besar. Salah satu yang saya miliki adalah hadiah dari tuanku. Yan Kianyin menjawab, sambil melaju melewati dedaunan lebat, menyikat tanaman dan ranting ke samping. Tas penyimpanan. Mowiji langsung terpesona olehnya, dan ingin mendapatkannya dengan buruk. Kalau tidak, akan sangat merepotkan baginya untuk bepergian. Dia tidak bisa begitu saja menyeret puluhan kilo peralatan pemurnian pil. Kami hampir sampai kata-kata Yan Kianyin mengganggu pemikiran Mowiji. Dia mendonga untuk menemukan sebuah gua yang tersembunyi di balik banyak tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya. The life-sucking bis pasti tertidur. Mulai perbaiki pil sekarang. Begitu Anda mulai, binatang itu akan diperingatkan akan kehadiran kita. Aku akan melindungimu dari kehidupan yang menguras tenaga, dan sisanya terserah padamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kekuatan hisap yang mengerikan bertindak atas mereka berdua. Segera setelah itu, Mowiji merasakan tubuhnya merasa lebih lemah pada detik, seolah-olah jiwa dan kehidupan tersedot keluar darinya. The life-sucking bis telah merasakan intrusi kami, buru-buru meramu pilihan Kianyin berjuang untuk mengatakan kalimat itu. Dengan itu, seluruh tubuhnya berhenti bergerak. Mowiji merasakan sirkulasi kekuatan hidup yang kuat di dalam tubuhnya. Sirkulasi yang kuat ini mampu melawan kekuatan hisap yang memakan kekuatan hidupnya, membuatnya akhirnya tidak terpengaruh. Mowiji jelas bahwa satu-satunya tempat yang aman adalah sisi Yan Kianyin. Jika dia pergi bahkan dengan satu langkah, dengan kultifasinya yang rendah, seluruh kekuatan hidupnya akan tersedot kering dalam sekejap. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba menyerangnya Yan Kianyin dan nyawanya tidak berada di garis yang sama. Jika dia tidak lagi bisa menanggungnya, dia bisa dengan mudah meninggalkannya dan melarikan diri sendirian. Jika itu terjadi, tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali menunggu dan mati. Memahami prinsip ini, bagaimana mungkin Mowiji berani membuang waktu lagi. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menempatkan tungku pil di tanah dan menyalakan api oranya. Batu bata oranya terbakar kuat di bawah tungku. Mowiji menyiapkan bahan untuk pil kehidupan epemeral di samping. Setelah itu, ia mulai membersihkan tungku pil. Tidak ada keraguan dalam tindakannya, dan tindakannya semulus air. Meskipun Yan Kianyin menghadapi beberapa kesulitan, dia tidak bisa membantu tetapi memuji Mowiji di dalam hatinya. Dalam menghadapi bahaya, Mowiji tidak panik dan kehilangan ketenangannya. Sebaliknya, ia tak bisa ditenangkan dan melakukan berbagai hal secara sistematis tanpa membuat kesalahan. Tungku pil telah dibersihkan oleh Mowiji beberapa kali sebelumnya, jadi dia hanya perlu membersihkannya sekali kali ini. Mowiji kemudian melemparkan bahan ke dalam tungku pil untuk pemurnian. Sebelumnya dalam semua upaya pemurnian pilnya, Mowiji selalu menggunakan batu merah, dan dia belum pernah mencoba senjata api lainnya. Saat dia mencoba batu kapur oranya, dia tahu bahwa itu akan jauh lebih mudah daripada yang merah. Dia perlu menggunakan lebih sedikit energi spiritual untuk teknik tangan dan pilnya. Setiap stren herbal spiritual dimurnikan oleh Mowiji, dan ampas obat semuanya dikeluarkan dari tungku. Saat Mowiji melakukan semua usahanya, dia bisa memurnikan semua bahan dalam waktu 20 menit. Proses fusi esensi obat juga tidak lancar di bawah bantuan batu api oranya, Mowiji mampu memadukan esensi obat dalam waktu sesingkat mungkin. Tepat ketika dia akan mulai memadatkan pil, Mowiji merasa kekuatan hidupnya semakin berkurang. Mowiji kaget dan tangannya sedikit gemetar, hampir berserakan dan merusak larutan esensi yang menyatu. Dia tidak lagi peduli menyembunyikan kemampuannya dan mengkonsumsi energi spiritualnya dengan gelombang energi spiritualnya, ia mulai menggunakan beberapa teknik pil berturut-turut. Larutan berserakan digumpalkan sekali lagi. Mowiji menghela nafas lega saat ia melepaskan sebagian dari usahanya untuk memeriksa Yan Kianyin. Mata Yan Kianyin tertutup rapat, wajahnya pucat dan wajahnya sedikit gemetar. Dalam waktu singkat ini, Mowiji merasa seolah-olah dia telah kehilangan lebih dari 10 kg. Di pelipisnya, sebagian rambutnya sudah mulai memutih. Pada saat ini, Mowiji yakin bahwa Yan Kianyin tidak bisa bertahan lebih lama. Jika dia tinggal lebih lama lagi, akan sangat sulit jika dia ingin melarikan diri sendirian. Yan Kianyin tahu bahwa dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri tetapi dia masih memilih untuk tinggal di belakang untuk melawan kekuatan melahap life-sucking beast. Meskipun dia hanya berjuang keras untuk warisannya, Mowiji masih tersentuh oleh tindakannya. Hidupnya sekarang terikat pada keputusan Yan Kianyin. Jika dia memilih untuk bertahan, dia akan terus hidup jika dia memilih melarikan diri, dia hanya bisa mempersiapkan diri untuk mati. Pada saat ini, Mowiji tidak lagi memiliki keraguan teknik kondensasi pilnya terus-menerus mendarat di tungku pil. Bukan karena dia tidak khawatir bahwa Yan Kianyin tidak dapat memperhatikannya. Bahkan jika dia melakukannya, dia masih akan menggunakan kartu as miliknya teknik pilnya untuk memadatkan pil. Di bawah upaya Mowiji yang konsisten, butuh waktu kurang dari 10 menit untuk aroma pil untuk keluar. Ini berhasil, Mowiji bersuka cita dan terus gila membuang teknik pilnya yang berbeda. Energi spiritualnya menipis dengan cepat dan wajahnya juga mulai pucat pasi. Keringat menetes dari dahinya saat Mowiji merasa tangannya gemetar. Mungkin dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, Mowiji terus melanjutkan dengan rasa syukur yang kuat di dalam hatinya. Yan Kianyin kekuatan kehidupan N terus-menerus dimakan tetapi dia memilih untuk tetap tinggal dan melindunginya, semuanya agar dia dapat memiliki kesempatan untuk memadatkan pil. Satu menit lagi berlalu 12 pil hijau benar-benar menyatu dalam tungku pil. Dengan tamparan pada tungku, Mowiji mulai mengumpulkan pil. Dia bisa dengan sembarangan menggunakan teknik pilnya untuk memadatkan pil, tetapi dia tidak bisa melakukannya untuk koleksi pil. Dengan tingkat kultifasinya, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak akan bisa menunjukkan kekuatan teknik pengumpulan pil. Namun, tidak menggunakan teknik ini akan menyebabkan pil menjadi lebih rendah kualitasnya dan kehilangan beberapa kemanjurannya. Tapi bagaimana Mowiji bisa peduli tentang itu sekarang? Mampu menyusun pil itu sudah menjadi kejutan besar yang menyenangkan. 12 pil terbang ke vas Gyo Kian Kianyin disiapkan untuknya. Mowiji tidak repot-repot memadamkan api di bawah tungku dan langsung menempatkan dua pil kehidupan epemeral ke mulut Tian Kianyin. Pada saat yang sama, dia menelan satu untuk dirinya sendiri. Saat Mowiji menghonsumsi pil epemeral, dia merasakan semburan panas energi yang berasal dari dalam tubuhnya. Setelah itu energi ini langsung membalas kekuatan yang menghisap energi hidupnya. Mowiji dirayakan ini adalah barang bagus. Efek dari pil kehidupan epemeral bekerja sangat cepat dalam sekejap pil itu mendarat di mulut Yan Kianyin, matanya terbuka lebar. Saat dia membuka matanya, dia bisa melihat Mowiji mengumpulkan sisa pil dan emosi yang kuat membengkak di dalam hatinya. Dia benar-benar memilih orang yang tepat, Mowiji benar-benar berhasil. Hanya dengan satu kesempatan, dan di bawah tekanan besar seperti itu, tier satu pil refiner berhasil menyusun pil tier dua. Untungnya, dia memilih untuk mempercayai Mowiji sampai akhir. Jika dia kehilangan harapan dan melarikan diri, bukan hanya dia akan kehilangan warisan, dia juga harus hidup dengan rasa bersalah atas kematian Mowiji. Dia tidak ragu untuk menelan dua pil sekehidupan epemeral, sebelum berlari ke tanaman merambat hijau, saudara magang junior Mo, cepat dan ikuti saya. Ketika saya tidak bisa lagi mengambilnya, segera kirimi saya pil. Dia tidak membutuhkan Yan Kianyin untuk mengingatkannya Mowiji sudah lama mulai bergegas menuju tanaman merambat. Peng, kekuatan yang kuat melonjak keluar, mengirim Mowiji terbang keluar dan menabrak tanaman merambat. Mowiji akhirnya melihat apa yang sedang diperjuangkan Yan Kianyin. Itu adalah benda kecil dengan kepala yang bahkan tidak mencapai 30 cm. Itu tampak sedikit seperti rubah tetapi ekor dan telinganya pendek. Atau, Anda bisa melihatnya sebagai bibrida antara gup-gup kecil dan rubah. Jangan bersandar pada tanaman merambat pada saat yang sama suara Yan Kianyin memanggil, Mowiji merasakan sesuatu di punggungnya menggigitnya. Rasa kebas yang kuat mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah ular berbisa, kembali di bumi, Mowiji menghabiskan banyak waktu untuk meneliti tanaman. Ini bukan pertama kalinya dia digigit ular berbisa. Pada saat dia digigit, dia tidak ragu untuk mengambil vas batu giok dan menaruh pil poison cleansing ke mulutnya. Pil pembersihan racun bekerja langsung mati rasa berhenti menyebar dan dipadamkan oleh efek pil. Mowiji menghela nafas pendek sebelum pindah. Sebelumnya, Yan Kianyin memberitahunya bahwa ketika dia melawan life-sucking bis, binatang itu tidak akan lagi menghabiskan energi hidupnya. Dia akhirnya bisa menurunkan kewaspadaannya. Siapa yang tahu bahwa akan ada begitu banyak ular berbisa di tempat life-sucking bis tinggal. Untungnya, dia memiliki pandangan ke depan untuk membuat pil poison cleansing pil, jika tidak, dia akan kehilangan nyawa kecilnya. Melihat Mowiji menyingkirkan racun, Yan Kianyin menghela nafas lega. Ide sebelumnya tentang Mowiji sebagai orang yang takut mati berubah. Ular yang baru saja menggigit Mowiji bukanlah ular biasa. Jika Mowiji tidak memiliki pil kehidupan epemeral, dia juga akan ragu-ragu untuk menyelamatkannya. Dia tidak mengharapkan Mowiji untuk menetralisir racunnya sendiri, dan begitu cepat. Melihat tindakannya, dia bisa melihat bahwa ini bukan pertama kalinya dia digigit oleh ular berbisa. Tidak heran mengapa ia memilih untuk membuat pil racun dalam upaya pertamanya pada pil tingkat dua. Tindakannya selalu tampak memiliki motif dan rencana ini membuat Yan Kianyin mengubah pendapatnya tentang dia. Saat racun tertahan, Mowiji menyerang balik dengan pisau pendek yang diikat ke pahanya. Darah menyembur keluar sebagai ular yang menggigit Mowiji langsung terbelah dua. Pada saat ini, Mowiji menemukan bahwa tidak hanya ada satu ular di pohon anggur. Ular yang tak terhitung jumlahnya melilit tanaman merambat, Mowiji tidak bisa dengan jelas menentukan berapa banyak ular yang ada. Epemeral live pil, pada saat ini semut, Mowiji mendengar suara cemas Yan Kianyin lagi. Mowiji berbalik dan melihat binatang penyedap kehidupan menerkam Yan Kianyin, dan gerakan Yan Kianyin melambat dan lamban. Dia tidak berpikir lebih jauh, dan melemparkan dua pils kehidupan epemeral ke mulut Yan Kianyin. The epemeral live pils ditelan oleh Yan Kianyin. Kebetulan, live sucking beast mendarat di Yan Kianyin saat ini. Tangan Yan Kianyin seperti bunga-bunga yang berhamburan seperti peri, membentuk tanda tangan rumit yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat di tubuh live sucking beast. Raungan suram bergema melewati ngarai live sucking beast hancur menjadi pelukan Yan Kianyin seperti anak kucing kecil. Dia dengan cepat duduk, dan dengan lemah berkata pada Mowiji, cepat beri aku sisa pils kehidupan epemeral. Lima pil muncul di tangannya, dan dilewatkan ke Yan Kianyin. Mowiji memutuskan bahwa dia ingin menyimpan dua untuk dirinya sendiri. Meskipun ia bisa menghasilkan pil kehidupan epemeral, tetapi ada ramuan spiritual tertentu, live in cubating grace. Ramuan rohani semacam ini sangat mahal, dan tidak dapat diperoleh dengan mudah. Untungnya untuk batch pil kehidupan epemeral yang telah dia buat sejauh ini, semua live in cubating grace disediakan oleh Yan Kianyin. Tapi sekarang setelah live sucking beast ditundukkan olehnya, akan sulit baginya untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Selain itu, ia hanya perlu mengambil tiga pils kehidupan epemeral dalam kondisinya saat ini, mengambil lima hanya akan membuang dua pil. Meskipun demikian, Yan Kianyin melahap semua lima pil yang diserahkan kepadanya, mengambil seutas tali, dan menahan live sucking beast dengan itu, sebelum mengirim binatang itu ke karung goni di punggungnya. Setelah semua itu, dia kemudian berkata kepada Mowiji, meskipun itu sia-sia bagiku untuk memakan semua pil, tetapi meninggalkan beberapa untuk dirimu sendiri tidak akan berguna. Pil semacam ini akan kehilangan efektivitasnya segera. Untuk ini, Mowiji menjawab dengan sedikit tersenyum, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia menyimpan beberapa pil kehidupan epemeral untuk tidak mengkonsumsinya, tetapi untuk tujuan penelitian. Dalam aspek ini, pil kehidupan epemeral, pil mortal tier 2, memucat jika dibandingkan dengan pil kehidupan dasar, pil tier 7 heavenly yang dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama. Selama pil kehidupan epemeral dapat disimpan lebih lama, bukannya kehilangan efektivitasnya dalam waktu singkat, maka bahkan jika tidak dapat dibandingkan dengan pil kehidupan dasar, itu pasti tidak akan tetap sebagai pil tier 2 belaka. Terlepas dari apakah itu akan berhasil, meninggalkan beberapa pil untuk dipelajari tidak menyakiti siapapun. Ini adalah kebiasaan yang dia kembangkan di bumi untuk meneliti apa saja dan segalanya untuk melihat apakah itu memiliki nilai. Ikuti aku di dalam, meskipun life-sucking beast telah ditaklukkan, kita masih harus menjaga kewaspadaan kita. Yan Kianyin tidak mengoceh setelah kalimat tunggal ini, cukup memberi tanda pada Mouji sebelum memasuki kedalaman gua. Mouji telah pergi ke gua binatang iblis sebelumnya, kembali ketika dia memasuki gua laut bersayap leopard dengan Jiguang dan Ko. Gua bersayap laut bersayap berantakan dan berbau busuk. Tapi gua life-sucking beast itu tidak hanya spik dan span, tetapi juga memiliki kepadatan energi spiritual yang menakutkan, yang bahkan membuat Mouji mempertimbangkan tinggal di sana untuk kultivasi. Puluhan meter menyusuri lorong tanpa noda di gua, sebuah paviliun batu yang luas muncul di hadapan mereka. Hal pertama yang tertangkap mata Mouji adalah pedang yang patah. Setengahnya adalah bilah pedang, ditusuk ke tengah paviliun batu. Itu memancarkan aura pembunuh bahkan setelah yang tahu berapa lama itu ada di sana. The Valentine Swat, Yan Kianyin terkesiap tak terkendali, segera melompat di depan pisau yang rusak dalam satu ikatan. Senior Adik Magang Yan, apa itu tun pedang jatuh? Mouji bertanya sambil berjalan di samping Yan Kianyin. Matanya berlari ke atas dan ke bawah tubuh pisau berulang kali, sebelum akhirnya dia menjawab, apakah anda tahu dari pedang gantung pedang dari sekte pisau tanpa bentuk kami? Ya saya lakukan. Jawab Mouji cepat. Di masa lalu dia benar-benar diancam oleh si Jun bahwa dia akan dilemparkan ke bawah tebing gantung pedang jika pemurnian pil gagal. Setelah setuju dengannya, dia sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi, dan menindaklanjuti dengan pertanyaan, kakak magang senior Yan, apakah kamu mengatakan bahwa setengah rusak ini dan setengah rusak di gantung pedang tebing adalah dari pedang yang sama? Yan Kianyin mengangguk, kamu benar, mereka berasal dari pedang yang sama. Yang di tebing pedang gantung adalah gagangnya, sedangkan yang di sini adalah bilahnya. Anda masih belum dapat mengenalinya karena anda belum memulai pelatihan dalam ilmu pedang, tetapi begitu anda melakukannya, itu akan menjadi sangat jelas. Mouji berpikir sendiri, bahkan jika aku telah terlatih dalam ilmu pedang, aku tidak akan mengenali bahwa mereka berasal dari pedang yang sama karena aku belum pernah melihat setengah di gantung pedang tebing sebelumnya. Mungkin dia adalah satu-satunya di seluruh sekte pisau tanpa bentuk yang melihat bilah pedang jatuh tombak pertama. Apakah pedang ini sangat terkenal di sekte berbentuk pisau? Tanya Mouji lagi, jika pedang ini tidak terkenal, setengahnya tidak akan menggantung dari tebing gantung pedang, dan setengah lainnya tetap berada di dalam bled tanpa mountain. Yan Kianyin berjongkok, menjalankan lari tangannya di atas tulang punggung pisau tun pedang jatuh perlahan-lahan sebelum membalas dengan menghela nafas. Pemiliknya adalah seseorang bernama Moluoku, yang adalah teman baik Zuohuhen, pendiri dari saringan pisau tanpa bentuk. 1. Wow, pria ini benar-benar memiliki nama yang sama denganku, Mouji berpikir dalam pikirannya. Yan Kianyin melanjutkan, rumor mengatakan bahwa valentun swat rusak oleh bled tanpa bentuk, yang merupakan pedang pribadi pendiri sekte kami. Mengapa itu terjadi? Bukankah mereka teman terbaik? Mouji bingung dengan informasi baru ini. Yan Kianyin tetap dalam posisi jongkok, tetapi tangannya telah meninggalkan tubuh pisau itu, dikabarkan bahwa ini semua terjadi karena seorang wanita bernama Fu Yanfei. Wanita ini awalnya adalah kekasih Moluoku, tetapi karena Moluoku membantu Zuohuhen mengatur sekte berbentuk pisau dari persahabatan, dia mulai berinteraksi dengan Zuohuhen lagi dan lagi. Zuohuhen jauh lebih menarik dan lucu daripada Moluoku, dan dalam waktu singkat, Fu Yanfei berubah pikiran. Segera, dia jatuh cinta dengan Wuhen dan berkumpul bersamanya. Tidak hanya itu, dia pergi lebih jauh untuk membantunya backstop Moluoku. Sangat terluka, Moluoku pergi dengan setengah pedangnya dan melarikan diri. Siapa tahu dia tidak pernah meninggalkan sekte berbentuk pisau, tetapi datang untuk menyembunyikan gunung tanpa bentuk. Mouji mendengus dingin, heh, jadi itu adalah Vixen Suti dan seorang pria persinahan. Jika wanita yang berpikiran-berpikiran ini ada di tanganku, aku pasti tidak akan memberinya belas kasihan. Untuk membuat teman-teman yang buruk dan jatuh cinta dengan wanita murahan seperti itu, Moluoku ini pasti buta. Yan Kianyin tidak tahu bahwa Mouji telah ditikam oleh kekasihnya sebelum Boing terlahir kembali ke kata ini. Kritiknya terhadap Moluoku sebenarnya ditujukan pada dirinya juga. Oleh karena itu, dia menatap Mouji dan bertanya, Anda adalah murid dari sekte berbentuk pisau, namun Anda berani mengkritik pendiri Anda. Hehehe, Mouji tertawa kecil. Kakak senior magang Yan, dari nada yang Anda gunakan, tidakkah Anda membenci Zuohuhen juga? Saya hanya murid layanan yang tidak pernah berdoa kepada pendiri atau benar-benar memasuki pintu sekte berbentuk tidak berwujud. Bagaimana saya bisa dianggap sebagai murid di tempat pertama? Yan Kianyin berdiri dan menjawab, Saya baru saja menceritakan beberapa peristiwa masa lalu. Saya tidak menggunakan nada apapun sekarang. Pada titik ini, Mouji tidak bisa lagi berdebat dengannya lagi, karena dia bisa berbicara dengan nada seperti itu, jelas bahwa dia juga berpikir bahwa Zuohuhen adalah seorang karakter orang miskin. Dia percaya bahwa dia tidak akan kembali ke sekte untuk menceritakan padanya, seorang murid pelayanan rendah. Baik, Yan Kianyin berbicara lagi, tapi kamu juga akan menjadi pensteril pil dari saringan pisau tanpa bentuk juga, dan setelah kamu melakukannya, kamu harus berdoa kepada pendiri dan semua kepala sekte masa lalu. Ketika itu terjadi, Anda akan menjadi murid sebenarnya dari saringan pisau tanpa bentuk. Apakah Anda berpikir bahwa seorang murid harus menghina pendiri mereka sebagai sepotong sampah? Tatapan Mouji jatuh ke pedang patah di tanah, dan suaranya menjadi lebih lembut, berlutut untuk berdoa kepada orang semacam ini adalah aib yang nyata, jadi saya tidak akan menjadi pengolah pil form les bled sekte lagi. Dengan cara ini saya tidak perlu berdoa kepada siapapun, jadi adik magang senior Yan, Anda tidak perlu membantu saya. Saya akan tetap menjadi murid layanan. Itu bukan karena moral Mouji. Dia hanya membenci orang yang menghianati teman-teman mereka. Zuo Wuhen ini tidak hanya menghianati teman dekatnya yang membantunya mendirikan sekte, tetapi juga mencuri istri temannya pada saat yang sama. Seseorang yang melakukan tindakan menghebohkan seperti itu akan dianggap sebagai sampah dunia, tetapi Zuo Wuhen tidak berhenti di situ. Bersama dengan Fu Yanfei, dia memfitnah Moluoku. Dia lebih suka kultivasi di tempat lain daripada menjadi murid pria semacam itu. Yan Kianyin tidak terganggu oleh kata-kata Mouji, malah menunjuk pada potongan pedang patah, karena Anda berempati dengan Moluoku sebanyak itu, saya akan meninggalkan setengah dari pedang ini dengan Anda. Saya bahkan tidak berlatih dengan pedang, apa gunanya pedang ini? Tanya Mouji. Dia tidak tahu banyak tentang pedang karena dia tidak berlatih dengan mereka, tetapi bahkan jika dia bisa mendapatkan pedang, itu seharusnya bukan pedang yang rusak, kan? Apakah Anda menginginkannya atau tidak? Terserah Anda. Yan Kianyin dengan santai mengatakan kepadanya, sebelum melanjutkan lebih dalam ke pavilion batu. Setelah beberapa pemikiran, Mouji membungkuk untuk mengambil tulang belakang pisau, menarik pisau yang rusak keluar dari tanah. Untuk membentuk sekte, terlepas dari seberapa baik atau buruknya dia, Zuo Wuhen pastilah seorang yang sangat mengesankan. Sebagai seseorang yang setara dengan reputasi Zuo Wuhen, Moluoku bisa tidak terlalu jauh, jadi Mouji memutuskan untuk menyimpan pedang ini. 1. Luoku Valentun dan Wuhen tanpa bentuk. Jadi pedang, pedang dinamai dari pemiliknya, dan sekte pisau tanpa bentuk dinamai sesuai pendiri, Zuo Wuhen. 2. TL not kami akan menggunakan italics untuk menyorot pemikiran para karakter. Ada 3 patung. Melihat Yan Kianyin berdiri tak bergerak di dinding batu, Mouji berjalan. Dia melihat bahwa ada 3 patung yang diukir di dinding batu. Di antara ketiga patung itu, 2 di antaranya saling berhadapan. Yang terakhir sedikit lebih jauh, dan hanya pandangan sampingnya yang bisa dilihat. Apakah Anda melihat bahwa di bawah 2 patung saling berhadapan, ada Gucci jubah diukir di dinding? Yan Kianyin bertanya dengan bingung. Mouji mulai memeriksa ukiran dan tiba-tiba memahami makna di belakang mereka. Kakak senior magang Yan, Anda mengatakan bahwa 2 patung ini mewakili Zuo Wuhen dan Moluoku. Dan ujung bawah jubah Moluoku telah diruntuhkan ke tanah, menandakan penolakan persaudaraan mereka. 1. Yan Kianyin menganggup, itu yang seharusnya terjadi. Wanita di samping haruslah orang yang menyebabkan kedua teman ini saling menyerang, Fu Yanfei. Jika saya tidak salah, patung-patung ini seharusnya diukir oleh Moluoku ketika dia melarikan diri di sini. Dengan itu, Yan Kianyin melihat patung-patung itu untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia menyarankan, Saudara magang junior Mo, tidakkah kamu membenci pendiri sekte berbentuk tanpa pisau? Karena kamu membencinya, mengapa kamu tidak menghancurkan patung ini? Mo Uji menatap Yan Kianyin setelah beberapa waktu, dia perlahan berkata, Yah, memang benar aku membencinya, tapi mengapa aku harus menghancurkan patungnya? Selanjutnya, saya hanya mendengar cerita itu dari Anda, dan Anda mendengar cerita dari orang lain. Saya hanya tidak menyukainya karena cerita Anda, tetapi sebelum mengonfirmasi fakta, saya tidak akan melakukan apapun. Jika kamu tidak akan melakukannya, aku akan saat Yan Kianyin berbicara, pedang panjang di tangannya sudah menusup ke depan. Mo Uji tercengang dalam keheranannya, ia menemukan bahwa target Yan Kianyin bukanlah Zhuohuhen, tetapi patung Fu Yanfei di sampingnya. Mo Uji tertawa, Senior Adik Magang Yan, saya pikir bahwa sebagai sesama wanita, Anda akan lebih lunak terhadap Fu Yanfei. Saya juga tidak suka wanita dengan moral yang begitu longgar. Dua, jika bukan karena dia, sekte tanpa bentuk saya dan pendiri kami tidak akan menjadi bahan olok-olok orang. Anda harus tahu bahwa lalat tidak terbang di sekitar telur utuh, tidak ada asap tanpa api. Jika Zhuohuhen benar-benar jatuh cinta pada Fu Yanfei, maka dia pasti bukan telur yang baik. Kaca, suara kehancuran menyela kata-kata Mo Uji. Dengan pedang Yan Kianyin ditusuk ke Fu Yanfei, seluruh dinding batu runtuh ke bawah. Di balik dinding batu, ada platform giyok putih di platform itu, ada tiga bola kristal. Dinding batu di belakang platform batu giyok putih dipoles dengan sangat halus, dan di atasnya tergeletak satu baris kata yang ditakdirkan bisa mendapatkan warisan saya. Membawa seni pedang jatuh art kembali ke kemuliaan. Jadi ini benar-benar tempat peristirahatan untuk senior luoku, Yan Kianyin menghela nafas sebelum membungkuk ke arah panggung batu giyok putih. Mo Uji juga membungkuk ke panggung, dia tidak bisa membantu tetapi merasa kagum terhadap Yan Kianyin. Wanita ini benar-benar lebih baik darinya dalam banyak hal. Dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak puas dengan Fu Yanfei, itulah mengapa dia menghancurkan patung Fu Yanfei, tapi dia benar-benar hanya mengungkapkan ruang harta karun yang tersembunyi ini. Aku memberi hormat kepada senior sekte itu. Mengapa Anda membungkuk ke arahnya juga? Melihat Mo Uji membungkuk, Yan Kianyin dengan sengaja dimarahi. Mo Uji berkata tanpa berpikir, saya memberi hormat kepada seniormu. Saya mendengar bahwa ketika banyak ahli meninggalkan warisan dan warisan mereka, mereka akan dengan sengaja meninggalkan beberapa perangkap. Namun, senior Mo tidak meninggalkan jebakan apapun, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang terus terang dan terhormat. Selain itu, saya akan segera mendapatkan salah satu hartanya, adalah tepat bagi saya untuk memberi hormat kepada senior ini. Yan Kianyin tersenyum sedikit dia mengerti bahwa Mo Uji mengingatkan dia untuk tidak melupakan bagiannya dari warisan. Ini tiga bola kristal adalah bola kristal transfer keterampilan. Hal yang baik tentang bola kristal transfer keterampilan adalah bahwa ia berisi wawasan pendahulu dan pemahaman terhadap keterampilan atau teknik. Wawasan ini sangat mendalam, dan itu tidak akan meninggalkan pewaris bingung. Bahkan jika pewaris itu terbelakang, dia akan dapat sepenuhnya memahami seluk-beluk dan detail dengan bola kristal transfer keterampilan ini. Yan Kianyin hanya perlu sekali melihat ekspresi Mo Uji untuk mengetahui bahwa dia tidak mengenali apa yang mereka berdua lihat, jadi dia mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Jadi itulah masalahnya. Ketika membandingkan keterampilan ini transfer bola kristal ke manual tradisional, mereka tidak memiliki pencerahan pribadi pewaris terhadap teknik ini. Dia akan sepenuhnya mewarisi wawasan dan pemahaman pendahulunya. Mo Uji bertanya. Yan Kianyin samar-samar berkata, kamu bisa mengerti seperti itu. Tapi untuk banyak teknik dan keterampilan, bahkan jenius yang paling berbakat tidak akan memahaminya dalam waktu yang singkat. Beberapa bahkan mungkin tidak memahaminya setelah berlatih untuk waktu yang lama. Dengan itu, Yan Kianyin tidak lagi menjelaskan manfaat dari bola kristal transfer keterampilan dan menunjuk ke arah bola kristal pertama. Ada kata-kata di balik bola kristal. Yang pertama adalah seni tun pedang jatuh, itu adalah keterampilan. Sebagai senior luoku ditunjukkan, itu adalah seni pedang terpenting dari warisannya. Kultifasi Mo Uji berada jauh di bawah Yan Kianyin. Dia hanya tidak bisa melihat kata-kata kecil di belakang. Namun, dia tidak bermaksud untuk membawa seni pedang ini kembali ke kejayaan. Dia hanya ingin menemukan keterampilan yang cocok untuk dirinya sendiri. Bola kristal kedua adalah untuk teknik kultifasi senior Mo, jadi aku tidak akan memperkenalkannya karena kamu tidak akan tertarik. Bola kristal ketiga juga merupakan keterampilan, itu terkait dengan pedang juga, itu disebut pedang tak terlihat. Setelah memperkenalkan tiga teknik, Yan Kianyin berkata kepada Mo Uji dengan tulus, Junior magang saudara Mo, senior Mo adalah bagian penting dari warisan sekte Formless Blade. Mengikuti perjanjian kami sebelumnya, seni taji pedang jatuh harus milik Anda, tapi ini seni pedang dan teknik kultifasi terlalu penting bagiku. Pedang tak terlihat bisa dianggap yang terburuk di antara tiga bola kristal, dan itu mungkin tidak terlalu berguna untukmu, tapi aku hanya bisa meninggalkan teknik ini untukmu. Mo Uji sudah kecewa ketika dia menemukan kedua skill itu berhubungan dengan pedang, dia tidak tertarik pada seni pedang jatuh ketukan atau pedang tak terlihat. Setelah mengambil risiko besar untuk datang ke sini, dia bermaksud untuk mendapatkan keterampilan luar biasa terkait dengan serangan petir. Dia tidak menyangka bahwa hanya akan ada dua seni pedang. Tidak apa-apa, kamu bisa memberiku bola kristal invisible sword. Meskipun dia lebih condong pada seni pedang jatuh pertama, dia sebenarnya tidak mempedulikan apapun. Banyak terima kasih, Saudara Magang Juniormo. Ketika kami keluar, saya akan mencoba untuk membantu Anda menjadi penyuling pil tamu, karena Anda tidak ingin menjadi penyuling pil sekte kami. Dengan begitu, Anda tidak perlu secara resmi memasuki sekte, dan Anda akan mendapatkan lebih banyak akses ke sumber daya sekte kami, kata Yan Kianyin. Dengan itu, dia mengangkat tangannya untuk meraih tiga bola kristal, melewati pedang tak terlihat ke Mo Uji. Sebelumnya, dia telah membuat kesepakatan dengan Mo Uji, untuk membiarkannya memiliki pilihan pertama. Tapi sekarang, dia telah mengambil dua hal dan memberi Mo Uji sisa makanan, menyebabkan dia merasa agak menyesal di hatinya. Ini bukan karena dia ingin mengingkari perjanjian, tetapi karena dia tidak berharap bahwa ini akan menjadi warisan dari Mo Luoku Sekte. Akankah seorang penyuling pil tamu bisa pergi ke perpustakaan Kitab Suci? Atau mendengarkan ajaran para tetua? Mo Uji bergegas bertanya. Setelah semua, tujuan utamanya ketika ia memasuki sekte adalah untuk memiliki seseorang memberinya petunjuk untuk kultifasinya. Pengisi pil tamu adalah eksistensi khusus dalam sekte kami. Tentu saja, Anda dapat memasuki perpustakaan tulisan suci untuk meminjam manual sekte kami. Namun, ada beberapa keterbatasan. Seorang penyuling pil tamu tidak dapat memiliki akses ke teknik pedang dan pedang tanpa bentuk pisau sekte kami, seni. Yan Kianyin menjelaskan dengan meminta maaf. Cukup bagiku. Terima kasih kakak magang senior Yan. Mo Uji bergegas mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tidak ingin menjadi murid langsung dari sekte pisau tanpa bentuk. Dia juga tidak tertarik melihat buku pedoman inti sekte. Setelah itu, Mo Uji menempatkan bola kristal tak terlihat ke dalam tasnya sebelum melewati seluruh tas ke Yin Kianyin. Senior adik magang Yan, paket ini berisi barang-barang saya selain pedang rusak dan pedang tak terlihat. Ada juga beberapa pil dan spiritual herbal. Ketika saatnya tiba, saya perlu menyusahkan Anda untuk membantu saya membawanya keluar. Sebagai murid layanan, hal-hal ini hanya akan menjadi hadiah bagi orang lain jika dia membawa mereka keluar. Yang Kianyin melemparkan tas Mo Uji ke dalam tas penyimpanannya sendiri. Saya akan membantu Anda membawakan hal-hal ini. Sebenarnya, Anda adalah mortal pil refiner tingkat 2. Anda tidak perlu perkenalan saya untuk menjadi penyuling pil tamu. Jadi pertimbangkan ini karena aku berhutang budi padamu. Kami akan membicarakannya lagi saat kami keluar. Bagaimana kita keluar? Mo Uji bertanya. Seharusnya sudah sebulan. Bahkan jika ada masalah dengan formasi, seharusnya hanya ada penundaan beberapa hari. Akhirnya, kita harus sampai bisa pergi. Kali ini, kamu tidak perlu khawatir. Tidak akan ada masalah ketika kita pergi. Yang Kianyin sepertinya diingatkan akan sesuatu, dan tidak terus berbicara lebih jauh. Mo Uji masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, mengikuti apa yang kamu katakan sebelumnya, life-sucking bis seharusnya tidak muncul di sini tiba-tiba. Karena itu ada di sini, apakah ini berarti bahwa orang lain ada di gunung tanpa pisau? Dan melakukan kami kegagalan formasi karena orang ini. Yang Kianyin berkata dengan ragu, itu sulit untuk dikatakan. Jika orang lain datang ke depan kita, mengapa pusaka senior Mo Luoku berakhir di tangan kita? Mungkin orang itu sangat kuat, dan bahkan tidak menaruh barang-barang senior Mo di matanya. Mo Uji tidak berhasil menyelesaikan sebelum tawa yang mengerikan memotong kata-katanya, he he, kau benar. Hal-hal kecil Mo Luoku benar-benar tidak sesuai dengan seleraku. Siapa itu? Yan Kianyin tiba-tiba berbalik. Itu hewan peliharaan saya yang baru saja Anda tangkap suara suram terdengar keluar. Tidak peduli seberapa keras baik Mo Uji dan Yan Kianyin, yang mereka lihat hanyalah bayangan samar seorang wanita. Hampir tidak mungkin untuk mengetahui bagaimana tampangnya. Mo Uji menggigil karena dia bisa merasakan aura suram gua semakin kuat dari menit ke menit. Rasanya udara di sekitarnya akan membeku meski tidak ada yang benar-benar berubah. Yan Kianyin mengeluarkan tas yang menahan life-sucking bis di tawanan dan berkata tanpa ragu-ragu, senior Yan Fei, maafkan junior karena kesembronoanku. Aku tidak tahu kalau binatang pengisap kehidupan ini masih milik seseorang. Saudara magang junior, Mo, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Fu Yan Fei, Mo Uji tidak tahu bagaimana Yan Kianyin mampu mengenali siapa pihak lain. Namun, Mo Uji bisa tahu dari mata Yan Kianyin bahwa dia berbohong secara terang-terangan tetapi dia tidak bisa mengetahui motif sebenarnya untuk melakukannya. Jangan repot-repot pergi sekarang karena kamu ada di sini. Bukankah orang tua itu? Zuohen memperingatkanmu bahwa gunung tanpa maut itu tidak ada yang bisa masuk dan pergi sesuka hati mereka. Bayangan itu mengulurkan tangannya dan menggenggam tengkorak Mo Uji. Mo Uji mencoba mengalah tapi tidak berhasil. Dicengkeram juga, Yan Kianyin mengeluarkan seteguk darah setelah berhasil melepaskan dirinya sebelum menggambar dan menyerang dengan pedangnya. Udara yang beku dan tegang yang mengelilingi Mo Uji tampaknya telah sedikit melonggarkan. Saudara magang junior, Mo, ini yang paling bisa saya bantu. Cepat dan melarikan diri Yan Kianyin menghilang setelah menyerang dengan pedangnya. Mo Uji tidak menyalahkan Yan Kianyin atas tindakannya karena dia mengerti logika setiap orang untuk diri mereka sendiri. Ini terutama berlaku untuk situasi seperti ini. Dia tahu bahwa tidak mungkin bagi Yan Kianyin untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, ia benar-benar menghargai usahanya untuk membantu mencairkan udara beku di sekitarnya. Mo Uji tidak repot-repot mencoba melarikan diri dengan Yan Kianyin karena dia mengerti satu hal ketika menghadapi sekawanan mengejar serigala. Anda tidak perlu berlari lebih cepat daripada serigala untuk bertahan hidup Anda hanya perlu berlari lebih cepat daripada rekan Anda. Namun, rekannya adalah Yan Kianyin dan dia tahu dia tidak akan pernah bisa menghindarinya. Ini diterapkan pada Yan Kianyin tapi bukan dia. Fakta bahwa Yan Kianyin membantu membebaskannya membuktikan bahwa dia punya ide untuk menyelamatkannya dan tidak hanya meninggalkannya untuk menangkis musuh. Mungkin Yan Kianyin tahu bahwa Mo Uji sendiri tidak bisa membeli banyak waktu, terutama melawan wanita bayangan ini. Alih-alih melarikan diri saat dia dibebaskan, Mo Uji mencabut pisaunya dan menyerang balik dengan segera. Ah teriakan dahsyat segera terdengar setelah petir biru melintas. Mo Uji kemudian menyadari ketakutan lawannya terhadap petir. Mo Uji segera berbalik 180 derajat dan bergegas keluar dari gua dalam waktu sesingkat mungkin. Wanita itu begitu luar biasa kuatnya sehingga jika dia tahu Mo Uji hanyalah macan kertas dengan petir itu, itu berarti akhir dari kehidupan pendek Mo Uji. Mungkin petir Mo Uji benar-benar efektif karena dia tidak mengikuti untuk membalas bahkan ketika dia berhasil mencapai tanaman merambat di dekat pintu masuk gua. Sama seperti Mo Uji keluar dari gua, dia merasakan kekuatan bumi yang mengguncang melemparkannya ke dalam sebuah belenggu. Mo Uji menjadi takut berpikir bahwa kekuatan ini datang dari wanita yang sangat berkuasa yang mengejarnya. Namun, saat dia meliriknya, dia melihat wanita itu baru saja keluar dari rambatan di pintu masuk gua dan kekuatan itu tidak mungkin berasal dari dia. Pada saat wanita itu mengulurkan tangannya untuk mencoba dan menangkap Mo Uji lagi, Mo Uji sudah terlempar dari pandangan wanita itu. Koma-koma, kekuatan yang melemparkan Mo Uji begitu kuat sehingga dia begitu terkejut hingga hampir terjatuh di punggungnya saat dia mendarat. Mo Uji mengamati sekelilingnya dan dia segera menyadari bahwa dia kembali di pavilion batu yang sama dia di sebelum memasuki gunung tanpa pisau. Mo Uji memperhatikan bahwa Yan Kianyin, Pil Master Ju dan satu orang lagi berada di sekitarnya juga. 13 masuk tetapi kurang dari sepertiga dari mereka berhasil keluar. Pil Master Si tidak ada sehingga menebak Mo Uji adalah bahwa dia tidak bertahan dari kekacauan juga. Mo Uji merasa berat hati karena meskipun skill penyulingan Pil Master Si tidak bagus, memiliki kualifikasi yang buruk dan temperamen yang sangat buruk. Dia adalah orang yang lugas yang tidak licik sama sekali. Mata Yan Kianyin melebar saat melihat Mo Uji berhasil keluar. Yang benar adalah dia merasa sangat bersalah tidak ada dia menyadari dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Mo Uji. Dia bahkan tidak peduli tentang sedikit keberuntungan yang Mo Uji miliki dengannya. Pil Master Ju terkejut luar biasa ketika melihat Mo Uji. Dia tidak bisa percaya bahwa seorang pria bahan seperti Mo Uji bisa selamat dari kerusakan transporter sebelumnya. Sebelum ada yang bisa berbicara, sekelompok orang yang dipimpin oleh pemimpin sekte berbentuk pisau, Guran, memasuki Aula. Itu jelas bahwa Guran merasa sangat lega ketika melihat Yan Kianyin. Dia mengumumkan, transporter tidak berfungsi sebelumnya yang mengakibatkan kerugian besar bagi Formless Bloodsec. Untungnya, dari empat yang masih berhasil keluar, tiga adalah penyuling pil. Ini keberuntungan luar biasa dari keorang pembawa sial. Pemimpin sekte, kita harus berbicara ketika kita kembali ke Aula, kata seorang tetua setelah dia juga menghela nafas lega setelah melihat Yan Kianyin. Bukankah kamu anak bahan pil-pil Master Si? Bagaimana kamu masih hidup? Seseorang akhirnya menyadari Mo Uji. Pada saat ini, perhatian pemimpin sekte beralih ke Mo Uji. Dia bertanya-tanya bagaimana Mo Uji membuatnya hidup tetapi karena dia terlalu fokus tentang Yan Kianyin. Dia benar-benar lupa bertanya. Mo Uji bergegas untuk membungkuk dan berkata, Sekte senior, junior menerima bantuan yang luar biasa dari pil Master Yan untuk dapat menjaga kehidupan kecilku agar tidak dibawa pergi. Mo Uji tahu dia tidak memiliki hak untuk memanggil adik magang senior Yan Kianyin di depan begitu banyak sekte-sekte. Oh, apakah ini benar? Mata semua orang jatuh pada Yan Kianyin. Yan Kianyin menganggup, Memang, saudara magang junior, Mo, terluka ketika saya melihatnya dan saya menawarkan bantuan. Setelah itu, saya mengetahui bahwa saudara magang junior, Mo, belajar di Rao Zou dan sebelumnya adalah penyuling pil. Meskipun dia memiliki akar spiritual yang lemah, pengetahuannya tentang pil sangat luar biasa. Ketika saya melihat dia, Mo Uji bergegas untuk menyela, kredit harus pergi ke kakak magang senior Yan untuk bimbingan pasiennya. Aku tidak akan pernah bisa menjadi pembuat pil-pil yang benar tanpamu. Yan Kianyin curiga atas apa yang dikatakan Mo Uji. Ketika pertama kali melihatnya, Mo Uji sudah menjadi penambang pil tier 1 dan selangkah lagi dari menjadi tier 2. Faktanya adalah bahwa dia tidak benar-benar memberikan banyak bimbingan kepada Mo Uji kecuali beberapa tips di sana-sini. Dia tidak terus menyelesaikan kalimatnya meskipun dia masih bingung mengapa Mo Uji ingin memberinya semua kredit. Kamu adalah pensteril pil. Guran memandang Mo Uji dengan ragu karena dia belum pernah mendengar tentang seorang murid layanan bahan bocah berubah menjadi refiner pil tiba-tiba. Yan Kianyin menjawab atas nama Mo Uji, ya dia. Pemimpin sekte, Mo Uji tidak hanya sebagai pembuat minuman pil, dia sama baiknya dengan refiner pil tier 2. Saya pasti memandu dia sedikit dan saya yakin dia dapat maju untuk menjadi pengilang pil tier 2. Faktor yang paling penting adalah bakatnya untuk menyempurnakan pil, karena saya pikir dia mungkin memiliki bakat selain saya. Memikirkan apa yang dikatakan Mo Uji sebelumnya, Yan Kianyin mengambil inisiatif untuk mengklaim kredit kemajuan Mo Uji untuk menjadi sama baiknya dengan refiner pil tier 2. Jadi begini keadaannya, mata Guran menyalah setelah mendengar apa yang dikatakan Yan Kianyin, jadi Uji ternyata adalah pembuat pil tier 2. Yan Kianyin, mengapa kita tidak membuat Uji pengilang pil formless bled sekte resmi? Pil Master Ju, yang tidak terlalu senang dengan Mo Uji, dibuat lebih tidak menyenangkan setelah mendengar ini. Dia tidak percaya dia sekarang harus berada pada level yang sama dengan seorang mantan pecandu. Saat Mo Uji menjadi refiner pil tier 2, dia tidak lagi memiliki alasan untuk memilih Mo Uji lagi. Yan Kianyin memutuskan untuk menambahkan, meskipun adik magang junior sama baiknya dengan refiner pil tier 2, yang memiliki bakat luar biasa untuk kilang pil, akar spiritualnya tidak terlalu baik. Sebelum Yan Kianyin bisa menyelesaikan kalimatnya, Pil Master Ju memikirkan sesuatu dan menyela dengan tiba-tiba, pemimpin sekte, adik magang senior benar. Kakak magang junior Mo sebelumnya hanya seorang anak laki-laki, kemampuan kultifasinya pasti sangat rendah. Agar berhasil sebagai penyuling pil, seseorang harus memiliki bakat baik untuk kilang pil maupun kemampuan kultifasi yang baik. Seseorang tidak akan bisa maju ke level berikutnya jika kemampuan kultifasinya terlalu rendah. Oleh karena itu, mengapa sekte itu mengizinkan orang seperti itu untuk bergabung dengan kami penyuling pil? Itu hanya akan mempengaruhi reputasi kita secara negatif. Pemimpin sekte dari saringan pisau tanpa bentuk menenangkan dirinya untuk mempertimbangkan. Sekte ini akan menempatkan sejumlah besar sumber daya dalam merawat penyuling pil mereka sendiri. Apa gunanya bagi sekte jika mereka merekrut pembuat refiner pil yang bukan bel untuk maju lebih jauh? Pemimpin sekte, saya sarankan itu akan menjadi yang paling tepat bagi kami untuk membiarkan pil master Mo menjadi refiner pil tamu sebagai gantinya, tambah Yan Kianyin. Bahkan pil master Ju senang dengan saran ini karena dia tahu perbedaan besar antara sumber daya yang diterima sebagai penyuling pil resmi dan penyuling pil tamu. Selain bakat, hal yang paling penting untuk refiner pil untuk maju adalah sumber daya. Tanpa sumber daya kilang pil, apa gunanya punya bakat? Guran dan tetua lainnya menghela nafas saat mereka mendengar kata-kata Yan Kianyin. Yan Kianyin mungkin memiliki bakat luar biasa untuk kilang pil tapi dia jelas kurang dalam eki. Bahkan jika itu adalah keinginannya untuk membuat Mo Uji sebagai penyuling pil tamu, dia seharusnya tidak mengatakannya langsung di depannya. Ini akan membuat Mo Uji kehilangan rasa terima kasihnya untuknya. Sekarang Yan Kianyin menyebutkannya dengan keras, Guran tidak punya pilihan selain bertanya, Pil Tuan Mo, apakah Anda bersedia untuk bergabung dengan kami dan menjadi penyuling pil tamu di Formless Blood Sekte? Untuk menjadi pembersih tamu Formless Blood Sekte adalah apa yang Mo Uji dan Yan Kianyin setujui pada awalnya. Sekarang pemimpin sekte itu bertanya padanya, Mo Uji menjawab tanpa ragu-ragu, Terima kasih atas undangan baik Anda, saya akan lebih dari bersedia untuk bergabung sebagai pembersih tamu tanpa bentuk pisau sekte. Pemimpin sekte dan para sesepuh saling bertukar pandang sebelum menyimpulkan bahwa seorang murid layanan memang lebih mudah untuk ditangani. Saudara Magang Junior Mo, selamat. Saya tidak terlalu banyak memberi Anda sebagai hadiah ucapan selamat, jadi ramuan rohani ini akan melakukannya. Yan Kianyin mengeluarkan bungkusan dan menyerahkannya kepada Mo Uji. Terima kasih kakak Magang Senior Yan, Mo Uji buru-buru menerima bingkisan itu. Ini adalah tas yang sebenarnya yang dia minta Yan Kianyin untuk membantunya menyelamatkan. Ada pil yang dia perbaiki, pedang yang patah, dan skill mentransfer bola kristal. Dengan paket di tangan, dia akhirnya bisa bernapas lega. Yan Kianyin bisa secara terbuka mengatakan bahwa dia memberinya bahan spiritual, yang tidak diragukan lagi berasal dari gunung tanpa bentuk. Namun, dia bahkan tidak berani mengeluarkan satu pil pun. Ini adalah perbedaan dalam kemampuan, level, dan posisi di antara mereka. Pil master Mo, jika Anda memiliki permintaan, cukup dekati pil refiner hall untuk membawa mereka. Guran dengan hangat mendekati Mo Uji, dan memperlakukannya dengan hormat yang luar biasa. Kesan Mo Uji tentang Guran cukup bagus. Tapi dia tahu bahwa sementara kepala sekte dari saringan pisau tidak berwujud ini agak layak, tujuan utama sekte untuk memperlakukan dia dengan baik ini adalah untuk mendorongnya bekerja keras lebih keras untuk sekte, dan memperbaiki banyak pil di masa depan. Mo Uji berterima kasih kepada kepala sekte sekali lagi, terima kasih atas perhatian sekte Anda, saya akan pensiun ke akomodasi saya sekarang karena saya cukup lelah. Meskipun ia sekarang menjadi penguji pil tamu, saringan pisau tanpa bentuk pasti memiliki banyak hal untuk diskusikan, hal itu tidak akan menjadi perhatian bagi pembuat minuman pil tamu. Jadi dia pergi secepat mungkin, mengetahui tempatnya. Di dalam hatinya, Mo Uji sangat ingin melihat Yan R setelah berpisah dengannya selama sebulan. Dia tidak tahu kondisinya saat ini, maka kembali ke Danau Darah Lotus secepat mungkin setelah mengajukan berbagai perpisahan orang tua. Tuan muda Mo, kamu kembali. Siong Siuzu menyambut Mo Uji dengan membungko dalam. Dia telah mengambil kebiasaan Yan R untuk memanggilnya Tuan Muda. Yan R masih baik-baik saja kan? Mo Uji buru-buru bertanya. Siong Siuzu dengan cepat melanjutkan dengan mengangguk, Nona Yan R melakukannya dengan sangat baik, di sini dia sekarang. Ketika Siong Siuzu berbicara, Mo Uji melihat Yan R memegang telur kuning duniawi yang dia bawa dari 7HC. Selangkah demi selangkah dia berjalan lebih dekat menuju Danau Darah Lotus. Mungkin karena telur diberikan kepadanya oleh Mo Uji, itu bukan hanya mainan baginya, tapi sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Dan mungkin itu juga perasaan kedekatan alami yang membuat Yan R berpihak teguh di sisi Mo Uji ketika dia tiba. Setelah mengamati warna yang telah kembali ke wajah Yan R, dan bahwa tubuhnya telah berkembang secara signifikan, dia merasa lebih puas dengan perawatan Siong Siuzu, karena ini menunjukkan bahwa dia menjaga Yan R dengan sangat baik. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, Mo Uji memuji dia dengan memuaskan. Ini memunculkan busur singkat dari Siong Siuzu, Terima kasih Tuan Muda karena telah membawa saya masuk, saya telah melakukan jauh lebih baik di sini daripada sebelumnya. Tolong minum secangkir air Tuan Muda pertama. Kata-kata yang berasal dari mulut Siong Siuzu ini tidak bohong, kulitnya menjadi jauh lebih adil dan tangannya tidak kapalan sebulan sebelumnya. Dia segera pergi untuk menuangkan secangkir air untuk Mo Uji untuk menyambut kepulangannya. Haha, betapa tak tahu malu apa yang bisa kau dapatkan, seorang murid pelayan belaka yang menyebut dirinya Tuan Muda. Bang, cangkir di tangan Siong Siuzu jatuh ke tanah begitu dia mendengar suara ini. Mo Uji bahkan bisa melihat bayangannya sedikit gemetar, lalu menarik ke punggungnya. Terlihat jelas betapa menakutkannya dia terhadap pemilik suara ini. Mengangkat kepalanya, Mo Uji melihat dua pria berjalan di sepanjang tepi danau darah lotus. Salah satu dari mereka yang dia kenal dengan sangat baik diakon dari para murid layanan, Wukai. Wukai sepertinya memberikan saran kepada orang lain tanpa henti, tetapi dia tidak menerima respon apapun. Ketika Wukai akhirnya menyadari keberadaan Mo Uji, dia dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan untuk berbicara dengan Mo Uji, Bro Termo, jadi kamu telah kembali. Seseorang seperti Wukai tidak berada dalam posisi untuk mengetahui informasi seperti formasi transfer dari gunung tanpa bentuk yang berkilauan, sehingga yang dia tahu adalah bahwa Mo Uji mendapatkan kebaikan pil Master Si dan menjadi anak bahannya. Sebuah anggukan ringan dari Mo Uji mengikuti, sebelum dia mengalihkan tatapannya ke arah pria yang menghinanya. Pria ini memiliki sepasang mata segitiga yang khas, dengan penampilan yang layak. Tapi mata itu membuat penampilannya semakin buruk di banyak level. Seorang siswa layanan berani memanggil dirinya Tuan Muda setelah berkenalan dengan Wukai. Heh, jika itu yang terjadi maka saya akan menyebut diri saya Raja. Pria bermata segitiga itu melanjutkan dengan kalimat lain, melihat bahwa Mo Uji tidak memiliki respon. Dengan tanggapan Siong Siuzu sebelumnya, Mo Uji bisa menebak siapa orang ini. Jika dia tidak salah menebak, pria bermata segitiga ini seharusnya menjadi orang yang mematahkan kaki Tau Ao. Saudara Mo, orang ini adalah seorang murid yang terkait dengan Lord Pedang Api Puncak, Chang Wenbin. Wukai cepat menjelaskan, takut Mo Uji akan menembak mulutnya dan menyinggung pria bermata segitiga. Meskipun Mo Uji disukai oleh Pil Master Si, tetapi dibandingkan dengan Chang Wenbin, dia masih sedikit lebih rendah. Bagaimanapun, ia hanya seorang anak bahan, jadi tidak peduli apa yang terjadi, Pil Master Si tidak akan mengambil risiko itu semua dengan menghadapi Fire Sword Summit Lord. Setelah berbicara dengan Mo Uji, Wukai dengan cepat berbalik untuk menjelaskan kepada pria bermata segitiga, Tuan Chang, ini Mo Uji. Dia sangat disukai oleh Pil Master Si dan saat ini bekerja di bawah Pil Master Si. Niat dibalik kata-kata ini adalah untuk membiarkan Chang Wenbin memiliki rasa takut, dan menahan dirinya sedikit. Oh, jadi kamu benar-benar seorang anak bahan. Chang Wenbin dengan sarkastis berkomentar, sebelum wajahnya berubah menjadi hitam, seorang bocah yang berbadan rendah harus berkeliaran di satu sisi. Saya tidak disini untuk Anda hari ini. Chang Wenbin sepertinya ada disini seperti Mo Uji telah mengambil Siong Siuzu dan suaminya, dan dia sangat tidak senang tentang hal itu. Tapi fakta ini membingungkan Mo Uji. Berbicara secara logis, bahkan jika Tuan dan Nyonya Tau Ao menyinggung Chang Wenbin, dia seharusnya tidak terus mengganggu dirinya sendiri dengan orang-orang tingkat mereka setelah melanggar kaki Tau Ao. Namun, tidak hanya dia masih peduli tentang itu, dia juga mengejar mereka ke Danau Darah Lotus. Guru Chang, kami telah melewati kalian semua, dua kaki Tau Ao juga hancur olehmu karena terlalu banyak bicara, jadi tolong kumohon, mari kita pergi. Siong Siuzu jatuh ke tanah berlutut. Ekspresi Chang Wenbin segera berubah, hal-hal itu, hal-hal apa? Apa yang akan murid luar dari sekte-ert sekte inginkan dari sekadar pelayanan? Untuk ini, Siong Siuzu membanting kepalanya ke tanah, berulang kali berkata, Maaf Tuan, saya mengarangnya. Mohon maafkan saya. Oke, aku akan memaafkanmu, selama kamu membawa buger berkaki patah yang kamu panggil suamimu bersamamu dan mengikutiku. Chang Wenbin mendengus, dan tatapan galak melintas matanya yang berbentuk segitiga. Melalui penelitiannya baru-baru ini, firasatnya mengatakan kepadanya bahwa hal-hal yang ia ambil dari Siong Siuzu tidak biasa, maka gagasan untuk menghapus siapapun yang mengetahuinya dari muka bumi merayap ke dalam kepalanya. Begitu dia mendengar bahwa dia ingin dia pergi bersamanya, Siong Siuzu merasa lemah. Jika dia pergi bersamanya kemungkinan besar dia akan mati, tetapi dia juga tahu bahwa Mouji akan terlibat jika dia tetap di sini. Iya, guru, kami akan pergi denganmu segera Siong Siuzu menjawab dengan suara goyah. Tunggu, Mouji tidak peduli tentang apapun yang dilakukan Chang Wenbin, tetapi hanya melangkah ketika Siong Siuzu hendak pergi. Nona Siong, kamu sekarang menjadi tamu saya, jadi bagaimana bisa kamu pergi begitu saja? Juga, ketika aku tidak ada, apakah pria bermata segitiga ini datang untuk melecehkanmu sebelumnya? Dia diagigi Siong Siuzu berkerut ketakutan, tidak tahu bagaimana membalas Mouji sama sekali. Kenyataannya, ketika Mouji pergi, Chang Wenbin telah turun sekali, tetapi untuk beberapa alasan dia dikejar sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Dai kau, Chang Wenbin mengayunkan tangannya ke wajah Mouji. Dengan langkah kecil dan jepretan pergelangan tangan, Mouji melemparkan tamparan, yang menghantam tepat di wajah Chang Wenbin. Meskipun Chang Wenbin memiliki akar semangat, kualitas mereka buruk. Yang dia lakukan hanyalah mengendarai nama paman seniornya untuk hampir tidak mengorek sampai ke tingkat pembukaan saluran dua. Bahkan jika dia memiliki kewaspadaan untuk serangan balik Mouji, dia masih tidak akan mampu menghindari tamparan itu. Lebih-lebih dia tidak berjaga-jaga sama sekali. Tamparan itu terhubung sempurna dengan wajahnya, dan sementara kepalanya berubah bentuk dan memutar ke satu sisi, banyak gigi dan semprotan darah mengalir keluar dari mulutnya. Momentum tangan Mouji lalu melemparkannya jauh. Ukai tercengang. Mouji benar-benar menamparkan Chang Wenbin dengan kekuatan yang dia lepaskan. Dia bahkan membuat Chang Wenbin kehilangan beberapa gigi. Hal-hal tidak terlihat bagus. Kamu Chang Wenbin menunjuk Mouji dalam kemarahan, dia sangat terkejut hingga dia lupa bahwa dia harus bangun untuk mengajarkan pelajaran Mouji ini. Setelah semua, pada waktunya di sekte berbentuk pisau, ia belum pernah mengalami kejadian seperti itu di mana murid layanan belaka benar-benar bertindak melawannya. Mouji mengambil beberapa langkah ke depan, dengan beberapa ketakutan tersisa mengaburkan pikirannya. Untungnya, kawan ini pergi tanpa melakukan banyak hal ketika dia pertama kali berkunjung. Jika Yan Air benar-benar terluka atau akhirnya cacat, itu akan sangat terlambat bagi Mouji untuk menyesal. Kejadian ini sebenarnya adalah panggilan bangun di manapun dia akan pergi di masa depan, dia harus membawa Yan Air bersama. Melihat bahwa Mouji bermaksud untuk bertindak sekali lagi, Wukai buru-buru berteriak, Saudara Mou, tolong jangan terus memukulnya. Kamu hanya akan melukai dirimu sendiri. Jika Fire Sword Summit Lord menjadi marah, bahkan dengan si Jun yang melindunginya, Mouji tidak akan lolos dari kematian. Kematian Mouji tidak akan berarti banyak bagi Wukai, tetapi Wukai memang menginvestasikan waktu untuk mengembangkan hubungan mereka setelah semua. Kamu berani memukul saya Chang Wenbin akhirnya kembali ke akal sehatnya, menunjuk Mouji dengan kemarahan yang bahkan wajahnya berubah menjadi hijau. Itu adalah urusan yang sangat memalukan untuk dipukuli oleh murid layanan. Dekan Wu, kalau bukan karena orang ini dipanggil jauh sebelumnya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Yan Er? Kau memberitahuku, haruskah aku memukulnya atau tidak? Ekspresi Mouji jelek, jika bukan karena bantuan Wukai terhadap Yan Er, dia tidak akan mau repot-repot menjelaskan kepada Wukai. Wukai buru-buru menjelaskan dengan lembut, pertama kali, aku melihat dia datang untuk Siong Siuzu, jadi aku bergegas untuk memberitahu Kin Xiang Yu. Saat itu, Kin Xiang Yu yang membantu. Aku tidak yakin bagaimana dia melakukannya, tapi Chang Wenbin tidak melakukan apa-apa. Kali ini, aku juga mencoba mencari Kin Xiang Yu tapi aku tidak bisa menemukannya di sekte. Mouji akhirnya memahami situasinya. Tidak heran mengapa tidak ada yang terjadi pada kali pertama dia benar-benar perlu mengucapkan terima kasih kepada Kin Xiang Yu. Dia hanya dengan santai membantunya sebelumnya, tapi dia datang dan membalasnya dengan bantuan sebesar itu. Dekan Wu, terima kasih banyak. Mouji menepuk bahu Wukai. Tidak masalah mengapa Wukai membantunya untuk menginformasikan Kin Xiang Yu Mouji sangat berterima kasih atas tindakannya. Wukai ingin membalas dengan kata-kata sopan tapi sesuatu sepertinya menarik perhatiannya seorang pria yang mengenakan pakaian diaken bergegas mendekat. Wukai mengenali pria itu, dia adalah diaken untuk pil refiner S. Hall, Yuan Qi. Meskipun mereka berdua diakon, Wukai bahkan tidak bisa menangkap mata Yuan Qi. Tanpa mengetahui mengapa Yuan Qi datang, Wukai bergegas membungkuk di samping, diakon Wu menyapa deken Yuan. Yuan Qi mengangguk sedikit sebelum menggenggam tinjunya ke arah Mouji. Salam Pil Master Mo. Saya telah tiba dengan token Pil-Pil Master Mo, dan kupon tamu. Juga, ketika Pil Master Mo bebas, Anda dapat pergi ke Hall of Affairs untuk melihat pertemuan puncak pedang untuk tempat tinggal barumu. Mouji tidak mengharapkan responnya begitu cepat dia kembali kurang dari satu jam tetapi semuanya sudah tiba dengan rapi. Banyak terima kasih deken Yuan. Mouji bergegas untuk menyimpan barang-barangnya. Dia begitu berani untuk menamparkan Chang Wenbin bukan karena hubungannya dengan Pil Master Si yang sudah mati, tetapi karena dia sudah menjadi penyuling Pil tamu. Bro Wukai menarik kembali kata-katanya saat dia melihat token identitas di tangan Mouji, kau adalah penyuling Pil tamu. Wukai akan memanggil Mouji sebagai brother, tetapi dia buru-buru menelanter. Pengisi Pil tamu adalah sebuah eksistensi yang jauh di atas diaken yang bertanggung jawab atas para murid layanan. Tidak heran mengapa Mouji tidak takut pada Chang Wenbin. Jika dia adalah penyuling Pil tamu, dia juga tidak akan takut pada Chang Wenbin. Saat ia memikirkan ini, Wukai tidak bisa membantu tetapi merayakan dalam hatinya. Untungnya, dia telah membantu Mouji dan membantu memanggil Qin Xiang Yu untuk memblokir Chang Wenbin. Chang Wenbin, yang sudah bangkit, memiliki ekspresi bodoh di wajahnya. Karena Mouji adalah penyuling Pil tamu, mengapa dia takut pada rubah ini dengan asumsi keagungan harimau. Dia selalu mengandalkan pada fakta bahwa Fire Sword Summit Lord adalah paman seniornya untuk bertindak sesuai keinginannya. Namun, jika sesuatu benar-benar terjadi, tidak akan mudah baginya untuk mencari audiensi dengan paman seniornya. Dia diam-diam mundur beberapa langkah, bersiap untuk melarikan diri. Namun, Mouji dengan dingin mendengus, kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja. Chang Wenbin bergegas dan membungkuk, Pil Master Mo, ini murid kecil itu tidak tahu bahwa Anda adalah penyuling Pil tamu. Mengenai kesalahan saya sebelumnya, saya harap Anda akan mengampuninya. Pada saat yang sama, saya tidak akan membiarkan masalah ini berakhir di telinga paman senior saya. Kalimat terakhir adalah pengingat untuk Mouji paman senior saya adalah dari Fire Sword Summit. Jangan pergi terlalu jauh. Mouji samar-samar berkata, apakah Anda menginformasikan paman senior Anda tidak masalah bagi saya? Siong Siuzu dan suaminya bekerja untukku. Ini bukan waktu wajah Anda bertindak arogan di tempat tinggal saya. Anda bahkan mengambil barang-barang Tau Ao dan mematahkan kedua kakinya. Apakah Anda pikir saya akan melupakan ini? Sebelumnya, Mouji benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk membantu Tau Ao mencari keadilan. Selanjutnya, dia tidak berhubungan dengan Tau Ao, jadi tidak perlu baginya untuk menyinggung perasaan orang lain karena Tau Ao. Namun, sekarang berbeda Siong Siuzu sangat teliti dan bijaksana dalam merawat Yan'er. Selain itu, fakta bahwa Chang Wenbin telah datang ke kediamannya untuk menimbulkan masalah lebih dari sekali sudah menjadi masalah. Yang paling penting, dia tidak perlu takut pada Chang Wenbin. Pil Master Mo, apakah Anda ingin saya membawanya ke Aola Penegakan? Yuanqi menyarankan setelah secara kasar memahami inti dari situasinya. Mouji adalah pembuat minuman pil, dan dikatakan bahwa hubungan Mouji dengan Yan Kianyin tidak buruk. Sebagai diaken untuk pil Revenir Hall, tidak ada yang perlu dirugikan dari membentuk hubungan baik dengan Mouji. Aku bersedia mengganti kerugian pasangan itu. Mendengar bahwa Yuanqi mengganggu masalah ini, Chang Wenbin bergegas mengatakannya. Mouji berbalik ke arah Siong Siuzu dan bertanya, kakak Siong, apa yang dia ambil darimu? Siong Siuzu bingung dan tidak sepenuhnya memahami situasinya. Bukankah Mouji hanya murid layanan yang memiliki hubungan yang relatif baik dengan Dekan Wu? Bagaimana dia menjadi penyuling pil tamu? Dia hanya kembali ke akal sehatnya ketika Mouji menanyakan pertanyaan itu padanya. Namun, matanya masih mengandung sedikit ketakutan karena dia tidak berani menghadapi Chang Wenbin. Katakan saja, dia tidak akan kembali ke sini di masa depan, Mouji berkata dengan penuh semangat. Akhirnya, Siong Siuzu menetap. Dia mengerti bahwa dia sudah menyinggung Chang Wenbin, dan sekarang bukan waktunya untuk tetap diam. Memikirkan tentang ini, dia berkata datar, orang ini mengambil tiang baja yang ditinggalkan ayahku untukku. Aku akan segera mengembalikannya, segera kata Chang Wenbin dengan cemas saat dia buru-buru keluar. Pil Master Mo, aku akan pergi. Ketika Pil Master Mo menemukan pertemuan puncak pedang, segera beritahu aku, aku akan membantu membangun gua abadimu untukmu. Melihat insiden itu mencapai kesimpulan, Yuan Ki dengan sopan mengambil cuti. Hati wukai seperti air mendidih, bergulir tanpa henti. Dia memiliki terlalu banyak pertanyaan yang dia tidak berani tanyakan pada Mouji. Setelah semua, status Mouji telah berubah secara drastis dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk meminta Mouji pertanyaan-pertanyaan itu. Pil Master Mo saya juga akan pergi. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk memberi saya instruksi. Wukai juga bergegas untuk pergi. Meskipun dia tidak suka kepribadian Wukai, Mouji masih merasa bersyukur kepadanya. Wukai, aku berhutang budi padamu. Jika kamu membutuhkanku untuk meracik pil, aku bisa membantumu sekali. Banyak terima kasih pil Master Mo. Wukai berterima kasih pada Mouji dengan gelisah. Itu bukan masalah sederhana untuk mendapatkan janji penyempurna pil untuk meramu pil. 90.